Intro Temanya itu masih melanjutkan tema yang semalam Yang mengenai apakah kamu tidak makan? Nah, jadi semalam kan kita membahas ini ya teman-teman Apakah berhala-berhala itu makan gitu ya Karena di sini sebenarnya ini kelanjutannya semalam Mengenai si Ibrahim menanyakan Udah makan apa belum gitu ya teman-teman Nah, karena semalam kan temanya kan siapa yang dikorbankan Ismail atau Ishaq Terus akhirnya di sini kita membaca kisah-kisah Ibrahim Di surat Asyafat ayat 91 ini Ternyata di sini ketemulah dialog antara Ibrahim bersama berhala Nah, akhirnya si Ibrahim menanyakan kepada berhala itu Apakah berhala itu sudah makan? Terus apa tidak di jawab atau bagaimana Terus Ibrahim itu ksel gitu Akhirnya dihancurkan, ditabok atau bagaimana kurang tahu Tapi di sini kan gimana berhala itu tahu Sedangkan Ibrahim itu dengan diam-diam Gitu ya teman-teman ya Makanya dari itu nanti kita akan membahas itu Seperti biasa saya selalu kasih tahu Siapapun boleh masuk, siapapun boleh berdiskusi Siapapun boleh bergabung di sini Untuk linknya sudah ada di layar deskripsi Monggo silahkan masuk berdiskusi santai kita Ya gitu, nah sambil mencari apa maksud Quran surat as syafaat ayat 91 ini Ya teman-teman, siapa tahu dapat hidayahnya Siapa tahu dapat berkatnya Siapa tahu dapat pencerahannya Siapa tahu bisa meluruskannya Siapa tahu makin mumet gitu ya Jadi kita bikin happy aja teman-teman Biar imun kita semakin naik Ya, jadi teman-teman yang di luar sana Jangan pernah ada rasa takut, khawatir Ya, karena kalau dengan rasa takut, khawatir itu imun akan menurun Tetapi dengan hati yang suka cita, hati yang gembira Itulah imun kita akan naik Ya teman-teman Nah, silahkan saudara kita dari Kedar, eh maksudnya Kedar Bukan Kedar ya Masuk untuk meluruskan Kalau pemahaman saya dan teman-teman lainnya di sini itu Ada yang salah Karena saya agak kebingungan Masa sih si Abraham, Ibrahim Menanyakan apakah kamu tidak makan Nah loh Masa sih Ibrahim menanyakan seperti itu Nah, nanti mungkin teman-teman bisa menjawabnya ya Untuk biasanya itu gak bingung Maksudnya itu apa kok menanyakan itu Apakah Ibrahim tidak tahu Kalau itu berhala itu gak bisa ngomong Itu maksudnya ya teman-teman Makanya nanti silahkan masuk Meluruskan, berdiskusi Terutama Auf Malik itu Ya, jangan cuma di live chat aja Masuk aja, luruskan Kalau memang kamu benar Gitu ya Nah, tetapi Kalau masuk jangan cuma omongan aja Itu namanya asumsi Kalau masuk harus menggunakan data Karena saya juga di sini menggunakan data QS mulah data yang saya bawakan Gitu Bukan hadis apa Kalau hadis walaupun sahih bukuwari aja Selalu dibilang itu du'if Selalu dibilang itu hasan Walaupun ada tulisan sahih bukuwari Ya, walaupun ada tulisan sahih Tetap aja gak diituin Pasti kalau hadis gak mendukung Larinya ke Al-Quran Al-Quran tidak mendukung Larinya ke tafsir Taksir gak mendukung ke hadis Nah, sebenarnya itu Yang namanya sempurna Terperinci Apakah seperti itu, teman-teman Nah, disitulah saya agak bingung nih Teman-teman Mungkin nanti Bisa dijelaskan lah ya Teman-teman ya Maksudnya apa Oke Saya bacakan di KS Surat As-Safa'at Ayat 91 Ya, mungkin teman-teman bisa dilihat Sudah ada di layar ya Yang sudah dibentangkan oleh Saudara kita Pak John Wick Begitu Saya bacakan ya, teman-teman Kalau untuk tek aslinya Itu ahlinya Pak Eme Nanti kalau saya soalnya kan Dibilangnya kan Odong-odong gak karoan gak jelas Nah, makanya nanti takutnya dibilang memelitirkan Saya baca ini Saya ambil ini dari Taksir web ya, teman-teman Quran Surat As-Safa'at Ayat 91 Gitu ya Nah Bentar, saya bacakan Kemudian Ia pergi dengan diam-diam Sekepada berhala-berhala mereka Lalu Ia berkata Apa kamu tidak makan? Nah loh Ini apakah mungkin berhala Bisa berbicara Hingga Ibrahim menanyakan Apa kamu sudah makan? Nah, ini ya Yang semalam itu dibingung-bingungin ya Teman-teman ya Apa kamu sudah makan? Apa kamu tidak makan? Kenapa? Kok tidak makan? Apakah kamu sakit? Apakah kamu tidak ada makanan? Kenapa kamu tidak makan? Nah, itu ya Nah, saya bacakan Taksirnya ya teman-teman Dari Kementerian Agama Saudi Arabia Maka Ibrahim segera mendatangi Berhala-berhala kaumnya Ibrahim berkata Menghinanya Mengapa kalian tidak makan Makan-makanan yang disuguhkan Oleh penjaga-penjaga kalian? Mengapa kalian diam saja Dan tidak menjawab orang-orang Yang bertanya kepada kalian Nah Ini kalau di Kementerian Agama itu Ibrahim menghina Si berhala-berhala itu Nah, mau dihina Enggak dihina Amanya berhala kan enggak Ya Kan gitu ya Nah, ini kalau dari Syekh Dr. Shalih Bin Abdullah bin Abu Humaid Imam Masjidil Haram Maka Ibrahim mendatangi Berhala-berhala Mereka sembah Selain Allah Ya, menjibir berhala-berhala Tersebut Mengapa kalian tidak Menyantap makanan Yang dibuat oleh Pemuja kalian? Enggak Lah, ngapain? Kan ini juga berhalanya Tidak tahu ngapain Jibir-jibir juga Kurang kerjaan saja Udah tahu berhala Gitu ya Lalu berkata Apa kamu tidak makan? Yakni Ibrahim berkata Kepada berhala-berhala Dia tuju itu Untuk mengolok-olok mereka Tidakkah kalian makan? Ya, ini makanan Yang biasa kamu Berikan untuk berhala-berhala Nah, untuk Fikih dan Tafsir Negeri Suria Lalu mereka meninggalkan Dan pergi Untuk merayakan Hari Raya mereka Kemudian dengan Sembunyi-sembunyi Yang menghampiri Berhala-berhala mereka Yang di sisi Telah disediakan makanan Ya kan Lalu dia berkata Sembari mengecek Dan mengolok-olok Apa kalian tidak Memakan makanan Yang telah disedakan Untuk kalian ini? Namun mereka Tidak berkata Apapun Kayaknya Ibrahim Ini lupa deh Kalau itu berhala itu Tidak Tidak bisa berbicara Atau memang sengaja Nah, ini ya teman-teman Nah, kalau dari Ke Tafsir As-Sya'adi Syaid Abdurrahman Bin Nasir As-Sya'id Bakar Tafsir Abad 14 Hijriah Lalu Nabi Ibrahim Tidak menghancurkan Patung-patung mereka Nuh, kok tidak menghancur Hendak menghancurkan Patung-patung mereka Dan beliau mampu Menghabisinya Maka beliau pun Mengambil kesempatan Pada saat mereka lalai Setelah mereka pergi Menuju salah satu Hari Raya mereka Dan Ibrahim pun Turut keluar bersama mereka Lalu Ia mendat Memandang sekali Pandangan Ke Bintang-bintang Kemudian ia berkata Sesungguhnya Aku sakit Lihat Di dalam Sebuah hadis Desebutkan Ibrahim Tidak pernah berdusta Kecuali Tiga kali Dusta saja Ibrahim berdusta Teman-teman Berbohong Yaitu Ketika berkata Sesungguhnya Aku sakit Berarti tidak sakit Ketika berkata Sesungguhnya Itu dilakukan oleh Patung yang Paling besar ini Dan ketika berkata Tentang istrinya Dia adalah Saudara perempuanku Maksudnya adalah Bahwa Nabi Ibrahim Tidak ikut Serta bersama mereka Dengan maksud Supaya bisa menghancurkan Berhala-berhala mereka Maka dari itu Mereka berpaling padahnya Dengan membelakang Dan Setelah beliau Menemukan kesempatan Ia pergi dan diam-diam Pada berhala-berhala mereka Maksudnya Segera pergi Kepadanya secara Sembunyi-sembunyi Penuh Kehatian Lalu Ia berkata Dengan nada Mengejek Apa kamu tidak makan Kenapa kamu tidak berbicara Artinya bagaimana Layak disembah Padahal ia lebih Ia lebih lemah Daripada hewan-hewan Yang bisa makan Dan berbicara Sedangkan Berhala-berhala ini Adalah Benda mati Yang tidak makan Dan tidak pula Bisa bicara Lalu dihadapan Berhala-berhala itu Apa Sambil memukul-mukulnya Dengan kuat Dan keras Hingga menjadi hancur Kecuali berhala-berhala yang terbesar Mereka dibiarkan Agar mereka kembali Kepadanya Oke Disini teman-teman Ada pertanyaan ke saya ini Adalah pertanyaan Banyak ya Sebenarnya Mengenai ini Pertanyaan-pertanyaan ini Yang sudah ada disini Ya Kalau menurut saya Ini saya juga lagi Kebingungan nih Mungkin nanti teman-teman Kalau sudah masuk Bisa menjelaskan Maksudnya apa Dan mengapa Dan seperti apa Oke Gitu Nah Ibrahim menanyakan Mengenai berhala itu Apa kamu tidak makan Gitu ya teman-teman Kenapa tidak makan Nah Sesungguhnya Berhala-berhala itu Makan apa tidak sih Karena kan mereka Selalu dikasih Sesajar segala macam Apakah berhala itu Makan juga atau tidak Kan gitu ya teman-teman Oke Disini Saya juga sudah ditemenin Sama banyak Teman-teman saya Yang sudah hadir Ya teman-teman Saya sapa dulu Pak Batu Karang Salam Pak Batu Karang Salam para batu-batu Suka banget Dengan batu-batu Patung Batu Hajar Aswad Batu Segala batu Ya kan batunya Bisa menyapa Bu Lo gitu ya Kepala ikan batu Nah sekarang Saya mau tanya nih Apakah Bapak sudah makan Sudah Apakah Bapak sudah Dicilatin jarinya Sudah Tapi saya tidak menjelat Piringnya Bu Oh Lalu Apa yang terjadi Dengan piringnya Piring menjadi Kalau tidak dijelatin Jadi piring terbang Wah itu dia Piringnya batu itu Apa Pak Gimana Pak Piringnya berhala itu Gimana ya Pak ya apa ya Kira-kira ya Pak Aku juga bingung Pak Lah dari apa gitu loh Piringnya berhalanya itu Mungkin itu ada tambahnya Pak Tapi saya kira Bukan maksudnya itu Bukan makanan Makanan Yang bermateri Maksudnya ini mungkin Makan hati Kaliannya Berhala-berhalanya itu Hati ikan paus Atau hati ikan hiu Pak Ikan hiu Kok berhala ditanya makan Tapi iya caranya Makan itu Pak Makanya dari Dari kata berhala ini Tadi Bu Saya menemukan dua bukti Apa Pak Udah dilihatin Pak Satu Yang pertama Mungkin kita tahu Tentang Cerita Penyerangan Menggunakan gajah Yang tahun gajah itu Oh tahun gajah Nah itu tadi Udah dibahas sama Pak Emen Kenapa disitu Allah Kenapa disitu Membela Membela kaum paggan Bahkan Kenapa tidak membela Abraha Raja itu ya Yang kedua itu ada di Hadis Bu Ya Ada di hadis Ternyata orang paggan Itu juga melakukan Tawaf Itu ada di hadis Muslim 2239 Iya Pak Itu sa'i Antara keduanya ya Antara Safa dan Marwah Ada yang lari-lari itu Iya Dilakukan orang paggan Sebelumnya Nah kenapa diturunkan Ayat itu menjadi Suatu siar Nah ini sekarang Siapa dia ini Sebenarnya Kok membela banget Semua orang paggan Bahkan Yang dilakukan pagar Yang itu Antara Safa dan Marwah itu Dijadikan sebagai siar Dan turun ayatnya Gitu loh Nah ini Yang disembah ini Siapa sebenarnya Gitu loh Itu dua bukti Mungkin Teman-teman ada Bisa cari Bukti lagi Ini saya dapat Di Muslim 2239 Satu Kedua cerita Raja Abrah Raja Abrah Dengan Gajah-gajahnya Dan burung Ababil Ini udah dua Mungkin saya Mungkin saya serahkan Ke teman-teman lain Mungkin ada Mendapatkan Pewahyuan Pewahyuan Gitu bu Oke Mungkin teman-teman juga Sudah dapat Wahyu ya Dari buah Dari buah hero Juga ya Pak Nah kalau Bapak Kebingungan Boleh Bapak Bertanya kepada Rumput yang bergoyang Oke 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 disini ada Pak John Wick Mungkin ada tambahnya Pak John Wick silahkan Nanti dulu Mas Agak riwas disini Bisa dibanjut Sama teman-teman yang lain Oke oke Tapi Pak John Wick Sudah makan kan Sudah bu Makan apa Pak Sesacen Atau makan apa Pak Makan Makan yang tidak harus Menjilat tangan Oh Kira-kira Pak Yang makan yang tidak Harus menjilat tangan Berarti menjilat panci ya Pak Makan tebu Makan apa Yang tidak menjilat tangan Makan tebu Tebu gula itu ya Gula tebu itu ya Iya Makan tebu Bu Kok bisa Iya Biar gak menjilat tangan Bu Jorok Menjilat tangan Itu sunah Pak Bukannya jorok Sunah ya Lanjut dulu Sama yang lain Agak Mas Agak riwas disini Oke 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 Pak Mor Sudah kayak ada tambahnya Pak Mor Pak Mor Yuk Apakah sudah makan Pak Mor Sudahlah Saya kan bukan berhala Bisa makan Aduh Maksudnya apa ini kalimat ini Maka Ibrahim mendatangi berhala-berhala yang mereka sembah Selain Allah Dia menjibir berhala-berhala tersebut Mengapa kalian tidak menyantap makanan yang dibuat oleh para penyembah kalian Maksudnya Mengapa berhala itu tidak makan Sesajen ya Yang diberikan oleh penyembah-penyembah mereka itu Gitu ya Iya Apakah kamu tidak makan Nah itu tafsirnya Tadi tafsirnya ya Berarti memang ditapsirkan seperti itu ya Maksudnya Ibrahim menanyakan ini Karena Ibrahim hanya sekedar mengejek Mengejek kepada penyembah berhala itu Kok bandemati kamu kasih makan sih Makanya dia menjibir kan Dia menanyakan Kepada penyembah Kepada berhala yang disembah oleh penyembah-penyembah berhala itu Dia bertanya kepada berhala itu Kenapa tidak kamu makan Dan gitu Artinya apa Ibrahim mengejek disitu Mengejek penyembah berhala Kok benda mati kamu kasih makan gitu Mungkin begitu Kalau saya tangkapnya dari situ Kalau dari tafsirnya ya Tetapi Pak Apakah makanan yang dikasih itu tidak Selain arti berhalanya itu sama itu ya Pak ya Apa Apa Para-para penyembahnya itu tidak ngasih makan Yang sesuai seleranya berhala itu Makanya tidak dimakan Kalau saya lihat sih bukan begitu Maksudnya Ibrahim sendiri ini tidak percaya Bahwa berhala itu bisa makan Dia tidak percaya Makanya dia menanya dengan menjibir Tapi Itu hanya di hadis Tapi di KS nya tidak katakan seperti itu ya Itu hanya di tafsir ya Kemudian ia diam-diam Lalu ia berkata Apakah kamu tidak makan Kan hanya begitu Sedangkan Tafsirnya itu mengatakan Ada kata cibir Kalau dari kata mencibir Atau kata mengolok-ngolok itu Artinya apa Artinya Ibrahim mengejek Kok benda mati kamu kasih makan sih Makanya dia bertanya dengan cara mencibir Dia bertanya ke benda berhala itu Eh itu bisa hajikan kepadamu Kenapa enggak kamu makan Gitu loh Jadi dari tafsirnya Tapi yang aslinya kan di KS nya Dia dengan diam-diam Ya itu Nah kalau dari KS nya Enggak ada di kata mencibir disitu kan Nah kok bisa ditafsirkan seperti itu Apakah dia pelaku sejarah Kok bisa dia Kok bisa tahu Tafsirnya itu Tafsir siapa Tafsir ini dibuat jauh setelah Kejadiannya Nabi Ibrahim kan Iya Nah Kok dia tahu Ibrahim Ditafsirkan Ibrahim Dengan mencibir Dapat dari mana Sedangkan di Sedangkan wahyu dari Tuhan Tidak ada mengatakan begitu Kan begitu Nah Kok berani-beraninya Tafsir mengatakan seperti itu Ya Karena kan orang Muslim kan mengaku Bahwa Semua itu firman Allah Firman Tuhan Iya Nah kenapa ditafsirkan seperti itu Dasar mereka nafsir itu Berdasarkan apa Berdasarkan sejarah Sejarah apa Mereka sering mengatakan bahwa Mereka ini bukan kitab sejarah Mereka ini Firman Allah Firman Tuhan Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Kok Ditafsirnya mengatakan Ada mencibir Sedangkan DKS tidak ada Nah dasar mereka mengetahui Bahwa Ibrahim itu Mencibir dari mana Sedangkan firman Tuhan Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak mengatakan seperti itu Gitu loh Itu masalahnya Sudem Nah ini yang mereka harus jawab Jangan hanya mengaku Firman Tuhan Firman Tuhan Tetapi Nyatanya Oh Firman Tuhan Dijelaskan oleh Penafsir Benar Penafsir itu memang siapa Dia tahu apa Dia pelaku sejarah kah Dia pernah melihat kah Bahwa Ibrahim mencibir Berarti asumsi Itu sendiri ya Pak Oke kalau dia tidak melihat Oke kalau dia tidak melihat Paling tidak dia harus percaya Sama firman Tuhan kan Nah tetapi firman Tuhan Masalahnya kan tidak ada Berkata seperti itu Benar Nah Dan ada ayat yang mengatakan Lagi begitu Jangan Bertanya Sekiranya pertanyaan itu Menyusahkan kamu Gitu Ada kan Iya ada Sedangkan Alku-Ali Iya Nah sekarang begini loh Bagaimana kita boleh Menafsirkan Bertanya Gak boleh Apalagi menafsirkan Berat mana bertanya Sama menafsirkan Sebenarnya berat menafsirkan Pak Nah Kita bisa Kita bisa menafsirkan Apabila kita bertanya kan Benar Sekarang kita tidak boleh bertanya Kok kita bisa menafsirkan Nah ini kan Dilema Iya kan Kenapa tidak berdasarkan Kies saja Yang jelas-jelas Cerita mereka Itu adalah Terman Tuhan Kenapa tiba-tiba Muncul Tafsir katanya Itu mencibir Atau mengolok-olok Nah pertanyaannya Dari mana mereka tahu Atau yang menafsir ini Bahwa itu Ibrahim mengolok-olok Jangan ngarang dong Harus dibuktikan dong Berdasarkan kitab apa sekarang Taurat Mana Tauratnya Tunjukkan Referensinya apa Taurat Misalnya katanya kan Tauratnya mana Apakah ada Taurat seperti itu Kan begitu pertanyaannya Nah Kalau tidak berdasarkan Taurat Gengsi mengaku itu dari Taurat Dari siapa Ya berarti ngarang-ngarang Menafsir Nah kenapa boleh nafsir Bertanya Ya nggak boleh Kalau meragukan Kan begitu Saya kira demikian Nanti marah saya Slow Slow Tenang Ini menambah-nambah Begini harus punya dasar loh Ya Apalagi Kis ditambah-tambah Begitu Nah Boleh ditambah Boleh Ditapsir boleh Tapi Referensinya dari mana Bahwa Ibrahim itu Mencibir Atau mengolok-olok Coba buka tadi Tapsirnya Dari mana Begini Nah Maka Ibrahim mendatangi Berhala-berhala Yang mereka sembah Selain Allah Dia mencibir Berhala-berhala tersebut Nah Kok bisa beda Dengan Dengan ini Bo Bisa ada penafsiran Seperti ini Mencibir Nah sekarang Coba kita lihat Tapsir al-muktaksar ini Ini hidup pada tahun berapa Bisa nggak dicari Imam Masjidil Haram Iya Paling jelas Ratusan tahun Sudah Muhammad matilah Mungkin bisa lebih Tapsir lebih Iya Ratusan Artinya Kalau dilihat dari Al-Ibrahim Sudah ribuan tahun Malah Iya Sekarang Referensinya dari mana Gitu loh Iya Bukan masalah Referensi juga nih Pak Mordekai Boleh saya tanya Pak Mordekai Saya kira si Ibrahim ini Orang gila Pertama gini Pertama Dia udah tau Kalau itu batu Batu kok dipukul-pukul Nggak Kalau gila Kalau saya sebenarnya Resisi beda Ini dia hanya mengolok-ngolok Si penyembah Begini loh Misalnya begini Misalnya ya Misalnya Siapa yang baru bicara nih Apa Calib kah Pak Talib Pak Talib ya Misalnya begini Pak Talib kan menyembah berhala Ini memberikan makanan Sesajian Saya menyindir Saya datang Saya kan nggak percaya Sama berhala Saya datang Sedangkan Pak Talib Masih berhala itu Makan Saya menyindir Eh batu Makan dong Itu dikasih calib itu Gitu loh Kira-kira begitu Padahal Kasusnya itu kan Dia melakukan itu Bukan di depan orang Menyembah berhala Dia pergi diam-diam kan Dia pergi diam-diam Kalau pergi diam-diam Ini yang masalah Iya Dia orang gila Oke oke Betul-betul Saya tidak baca Diam-diam disitu ya Pergi diam-diam disitu Berarti Berarti sendiri ya Iya Nah sekarang Yang dia cipir itu siapa Yang dia cipir itu siapa Orang-orang yang nggak ada Yang cipir siapa Ya makanya jelas Dia orang gila Yang aku bilang itu Berarti dia mencipir Benalah Berarti Berhalanya tuh Berhalanya yang dia cipir Oh iya Saya salah berarti ya Kalau ada kata Diam-diam disitu Nah Di garis bawah itu Diam-diam itu Wah ini calip nih Cukup kritis ya Saya nggak Saya nggak terpikir Diam-diam disitu Nah diam-diam disitu Arti tidak ada orang disitu ya Sembunyi-sembunyi ya Iya Dia sendiri Dia sendiri Nah berarti Antara dia sama berhala Benar Nah terus bertanya Siapa yang dia cipir Betul-betul Betul-betul Aduh Iya-iya Kalau memang ada orang Penyembah berhala disitu ya Oke Berarti dia mencibir Penyembah berhala ya Menyindir gitu ya Kan gitu Betul nggak calip Iya kita asumsikan aja lah Mungkin ada orang disitu ya Tapi kalau Kalau ada Ngapain pergi Diam-diam Nah Mungkin ini Setelah orang Apa Buat sesajen Ini kan semacam sesajen ya Ditinggalkan Oleh berhala itu ya Kepada berhala Penyembah berhala pulang kan Pulang Baru dia pergi diam-diam kan begitu Menyelinap istilahnya ya Kan gitu Iya Betul nggak Berarti kan penyembah berhalanya Sudah pulang nih Dari tempat penyembahan Iya Kalau dilihat ini Kayaknya Ibrahim ini Lagi mulai stres dia Karena bicara sendiri Ini bukan Ini kalau saya lihat Ibrahim Jangan salahkan Ibrahim Dia Dia hanya korban dari Dari kepalsuan Iya Dia bicara sendiri Ini sama berhala Iya Berarti dia percaya berhala dong Iya mungkin dia percaya Kalau bisa ngomong itu bang Iya kan Kalau dia nggak percaya Nggak mungkin dia ngomong sama berhala kan Iya dua aja Dua aja itu bang Kalau dia nggak percaya Berarti mulai stres dia Iya betul Misalnya calik nggak percaya sama berhala Masa dicium berhala itu Nggak Kalau udah cium Artinya mempunyai nilai magis kan Betul Nah Apa yang dicium Iya kan Tapi Ibrahim yang disini Bukan Ibrahim yang di Alkitab ya teman-teman Kalau Ibrahim Bukan Abraham Tapi itu Abraham Kisahnya juga beda Karena ini Kisahnya ini Dia mempunyai mujizat Karena dibatang nggak bisa loh ya Ini juga bukan anak tere nih Bu Deborah Oke lanjut Pak Siapa tadi Pak Modet ya Mana Saya kira Saya cukup Betul mantap calip Calip ini orangnya kritis nih Ada diam-diam disitu Kata diam-diam itu sangat berpengaruh loh Sangat berpengaruh Bilang-bilang loh Pak Iya Artinya pergi diam-diam Artinya nyelinap gitu Tanpa seorang pun yang tahu Iya kan Nah Maksudnya pergi diam-diam disitu apa Kan begitu Apakah dia mau malu Bahwa dia mau berbicara sama batu Atau berhala Sehingga dia pergi diam-diam Kan gitu Maksudnya itu Atau stres Menawarin makanan Pak Atau stres Kan gitu Masa dia sudah tahu berhala Masih pergi diam-diam Pergi hancurkan aja gitu Buktikan bahwa ini benda ini Tidak ada nilai magisnya Hancurin aja gitu Ya Kenapa kompromi Nah ini Tidak tahu saya Ibrahim nih Biasanya kan juga Mungkin dia juga Membuktikan Membuktikan kepada dirinya sendiri Bahwa batu-batu itu Tidak bisa ngomong Karena dia mungkin juga masih bingung nih Mungkin juga ya Batu ini nanti bisa makan dan minum Nanti saya pukul Mungkin dia kalau bernomong Berarti dia ilah juga Kan begitu Jadi ternyata enggak kan gitu Jadi memang si Ibrahim mungkin Mau diam-diam dia itu Mungkin ada sedikit kebimbangan dia Mungkin jangan-jangan bisa ngomong nih Batu Akan dipukulnya dulu Nah jadi begitu Jadi minum saatnya Dia orang gila Dia orang gila Atau dia mau membuktikan Bahwa batu itu Bisa ngomong Ternyata tidak bisa Jadi dia Simpulkan Oh memang benar-benar berhala Ini batu-batu Jadi Membuktikan kembali dia itu Dia mungkin sudah percaya Tapi dia membuktikan kembali Kadang-kadang kan gitu Anak-anak itu kan gitu Udah kita bilang Itu air panas Dia tahu air panas Tapi dia mau cari buktikan Jangan-jangan hanya bohong Bapakku ini kan begitu Jelasannya lagi Tanah jarinya Ke air panas itu Oh ternyata panas Kan begitu dia Jadi mencoba Apalagi Apalagi kalau Bapak si anak itu Sering bohong ya Iya Jadi Bapak-Bapak Gini Saya tambahin ya sedikit ya Sebelum ke yang resen Poin dari si Ibrahim bertanya Ke berhala-berhala ini Si Ibrahim bertanya Apakah kamu tidak makan Gitu kan ya Artinya Berhala-berhala ini Si Ibrahim itu Kalau kita berpikir lurus ya Si Ibrahim ini Bertanya untuk mengetes Bahwa berhala-berhala ini Tidak dapat makan Jadi Sesuatu Patung Yang tidak bisa makan Adalah berhala Kan gitu Berhala-berhala Pasti tidak bisa makan Tidak bisa melakukan apa-apa Tidak bisa mendengar Tidak bisa berbicara Berhala-berhala Nah Masalahnya Sifat ini Sifat berhala ini Kenapa ada di OLSWT Apakah OLSWT itu bisa makan Nah Umat Ujim kan selalu mengolok-olok Orang Kristen Yesus itu Kok Tuhan Tuhan kok bisa makan Tuhan kok bisa ini Tuhan kok bisa melakukan Pekerjaan manusia Seperti manusia Nah Kalau Di sini Si Ibrahim menegaskan Kalau berhala-berhala itu Tidak bisa makan Kita balik Dengan Dengan pertanyaan yang sama Kita terapkan ke OLSWT Apakah OLSWT tidak makan Bisa makan Kalau OLSWT Sama-sama Tidak bisa makan Seperti berhala-berhala Yang ditanya si Ibrahim ini Apakah berhala-berhala itu Adalah sama dengan OLSWT Itu pertanyaan intinya Sebenarnya sih Tambahin lagi Pak Apakah OLSWT juga berbicara Nah apakah OLSWT juga berbicara Mana bisa berbicara Orang mulutnya tidak ada Nah Jadi Itu sih sepoinnya Dari ayat ini Poin kalau kita berpikir lurusnya ya Dari ayat ini Mungkin teman-teman yang lain Bisa menambahkan ya Nah Ya saya tambahin Nah di sini juga tertulis kan Di taksir tadi juga Coba turunin sedikit Sebelum ke payment Pak Pak Junwi Ke bawah Yang di mana Yang taksirnya Pak Yang di mana Yang tadi saya baca Saya membaca gini Pak Bentar Mana yang saya baca bentar ya Tapsir apa Bu Yang bagian mana Bu Bentar ya Kalau kementerian Saudi Arabia Saya tadi membaca juga Saya sempat mau ngomong begitu Pak Ya Oke kementerian Saudi Arabia dulu Pak Maka Ibrahim segera mendatangin Berhala-berhala kaumnya Ibrahim berkata Ini punya kaum ya Ya kan Kaumnya Mengapa kalian tidak makan makanan Yang disuguhkan oleh penjaga-penjaga kalian Karena Ini kan patung Karena ini berhala Patung Batu Mungkin dari batu Atau dari tanah yang di itu ya Intinya Itu berhala Kenapa tidak makan Nah Seperti yang Pak Johnwi Tadi katakan Apakah iya Apakah mungkin Apakah benar Allah itu juga tidak makan Nah kalau Allah tidak makan Allah SWT tidak makan Apakah iya Apakah benar Apakah iya Ini kami bertanya ya Karena kami tidak tahu ya Karena kan kalian selalu bilang Oh Yesus itu Berak Yesus itu makan Yesus itu begono Yesus itu begini Nah sekarang saya mau bertanya Di sini tertulis ya Kalau patung itu tidak makan Ya kan Makanya Ibrahim menanyakan Nah apakah Allah juga Seperti patung ini Yang tidak makan Satu Terus mengapa Kalian diam aja Kenapa tidak bicara Sekarang saya bilang Saat kalian menghina Tuhan Yesus Seperti manusia berbicara Kalian menghina Habis-habisan Nah sekarang saya mau tanya juga Kenapa Allah SWT Tidak Menjawab doa-doa kalian Kenapa Allah SWT Diam aja Tidak berbicara Sama kalian Dan kenapa tidak ngomong sendiri Kenapa harus diam Nah sedangkan di sini Patung berhala ini Tidak makan Diam Tidak berbicara Tidak menjawab Apakah Allah Apakah Allah Seperti patung Yang diam ini Tidak menjawab Gimana Gimana Dimu jawab Bu Deborah Orang pertanyaannya Salah Jawabannya aja Yang nanya lain Yang dijawabnya lain Nah Jadi kalau mereka ngobrol Itu kan gak nyambung Dengan Allah SWT Makanya begitu Mereka menista Tuhan kita Karena mereka iri Tuhannya tidak bisa Berbuat apa-apa Tuhannya hanya Sekedar nama Hanya halusinasi Ciptaan manusia Oh ini loh Tuhan yang maha kuasa Ini loh Tuhan yang maha baik Ini loh Tuhan yang maha ini Tapi yang mana Oh ada Ini juga Tapsirnya Tapsirnya Ini bukan Tapsir kementerian Saudi Arabia ini Tapsir Tapsir Indonesia ini Nah Bentar Nah sekarang Saya mau menanyakan Kalian selalu gini Nah sekarang Saya mau tanya Apakah Apakah Allah SWT itu Seperti patung Yang dipukulin Sama Ibrahim ini Apakah Allah itu Seperti Patung Yang dihancurkan Ibrahim ini Yang kalian percaya Sekarang Dimana Allah itu Berbicara Dimana Allah itu Makan Kalau kalian Menistahkan Tuhan Yesus kami Tuhan kami Dengan Tuhan Yesus Begono begini Nah sekarang Apakah iya Apakah benar Kalau Allah itu Seperti patung ini Itu aja sih Tambahan dari saya Ini tambahan saya lagi Coba kita lihat Tapsir Ini QS nya itu Coba lihat QS nya lagi Ada kata Pergi diam-diam kan Yang pertama Nah Tapsir Dihilangkan Diam-diamnya Nah Tapsir Menghilangkan Diam-diamnya Ini artinya apa Mereka mengubah Kitab suci mereka Dengan dalil Tapsir Tapsir itu Sebagai sarana Untuk mengubah Makanya mereka Menuduh bahwa Alkitab kita Sudah dirubah-rubah Padahal mereka Sendiri yang merubah Kitab mereka Tetapi mereka Pakai dalil Itu hanya Tapsir Tapsir itu Digunakan Tarana Untuk merubah-rubah Supaya Kelihatan semua Kalau kita bilang Tidak ditapsir Lihat kitab aslinya Tidak diubah kok Tetapi dirubah Belewat Tapsir Tidak ada kata Diam-diam tadi ya Iya Nah yang tadi itu Yang dari Arab Saudi Memang Tidak ada kata Diam-diam disitu bang Nah Iya kan Sedangkan DGS nya ada kan Iya aslinya disitu Tidak ada bang Tidak ada Abang bisa terjemahkan kok Kalau tidak percaya Tidak di KIS nya Iya Mau di KIS nya Mau di mana Tidak ada Mana tadi Coba Coba dengar bang Saya terjemahkan Kalau abang tidak percaya Ini KIS KIS As-Safat ya Ayat 91 Benar bang Surah As-Safat Ayat 91 Coba dengar sendiri Itu bahasa Arabnya ya Saya terjemahkan dalam Bahasa Indonesia nya Pakum untuk para dewa Katanya untuk tidak melahap Nah dengar sendiri kan bang Nah Jadi itu bahasanya bang Itu kalau diterjemahkan Pakum untuk para dewa Katanya untuk tidak melahap Jadi kan lucu Kan lucu terjemahannya kan Kita lucu lah Makanya bisa gila nanti Jadi bagaimana kita Tidak pusing Mereka aja sendiri Tidak tahu apa artinya Jadi hanya diterjemahkan Dalam bahasa Indonesia Di karang-karang kan Iya Jadi bisa Bisa bang Tes sendiri Disitu ada terjemahannya kok Baru bunyikan Bunyikan last packernya kan Dia terjemahkan dalam bahasa Dia bicara dalam bahasa Arab Baru Klik bahasa Indonesia Baru Tekan last packernya Itu yang keluar Itu berbeda Jauh-jauh sekali bedanya bang Memang dalam bahasa aslinya Coba saya bacakan Bahasa Inggris ya ya And they turned their backs And they turned their backs And went away from him Artinya mereka berpaling Dan meninggalkan Abraham Ya memang betul Abraham Then he turned Then turned he to their gods Artinya Dan si Abraham kembali Jadi dia sendiri Diam-diam kan begitu artinya Jadi Oh Memang Gak ada kata diam-diam Tapi memang artinya Diam-diam Karena semua orang Gak berpaling dari dia Semua orang udah pergi Jadi tinggal sendiri si Abraham itu Gitu Memang penerjemahan bahasa Indonesia Kata diam-diam secara literal Tidak ada Tetapi secara Makna Maknanya udah diam-diam Dia balik Then he turned to their gods And said Will you not eat Semua orang sudah pergi kan Coba bentangan Coba bentangan Bahasa Inggrisnya 90 ya And they turned their backs And went away from him They disini berarti adalah Para penyembah berhala ya Coba ditampilkan Ditampilkan Ya Dibentangkan Ya artinya memang Orang-orang sudah pergi kan gitu Udah pergi dari Ibrahim Jadi Ibrahim tinggal sendiri Nah kemudian ayat 91 Then turn he to their gods Dan Abraham kembali Kepada Kembali Kembali Sendiri-sendiri kan Dia sendiri yang kembali kan Karena semua orang Berpergi Gitu maksudnya Berarti Abraham sendiri Berarti Abraham sendiri Bukan mengejek Kenapa disitu Katakan mengejek Siapa yang diejek Ya memang gak ada kata Mengejek juga Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya Mengejek itu ini pak Pak Mordecai Tapi kok berbeda pak Tidak makan gitu loh Pak Mordecai Itu yang mengejek itu Mencibir Iya Artinya dia mengejek Mengejek berhala itu kan Iya Nah Kalau dia mengejek penyembah berhala Gak mungkin Karena penyembah berhala kan sudah Back Tadi kata bahasa Inggrisnya Nah When he back Tapi kok berbeda bang Dengan yang disampaikan apa tadi Mencibir berhala itu Pak Mordecai Nah ini Ini tafsir Tapsir kan mencibir berhala Bukan mencibir Mencibir berhala tersebut Nah ngapain mencibir berhala Apa yang mau disibir Berhala gak tau apa-apa kok Tapi kok berbeda bangnya Saya terjemahannya kok berbeda Dengan yang disampaikan abang tadi tuh Terjemahan bahasa Inggrisnya itu loh Kok berbeda disini ya Kadang terjemahan memang Ya agak-agak itu ya Karena Bisa diterjemahkan secara ritual Bisa juga diterjemahkan berdasarkan Harfiah ya Bisa juga berdasarkan hurufia Kan begitu Oh begitu Jadi disini bang Kalau saya terjemahkan ini Kata-katanya ini Kalau dari bahasa Arab Yang saya terjemahkan Itu kalau dia dalam bahasa Inggris Vacuum to the gods He said not the fear Oh itu terjemahan itu ya Google Translate ya Betul Oh Google Translate Memang kacau kadang-kadang pak Nah makanya Makanya saya katakan bang Bagaimana enggak Bagaimana enggak Kocer kacir mereka Jadi Tuhan-nya aja gak bisa pakai Bahasa Indonesia Nah coba abang terjemahkan Bahasa Ibrani Mau dari mana Mau dipindah kemana-mana Tetap sama bang Tetap sama dengan etal kitab Bukan Ibrani itu Mau ditranslate itu Sama Kacau juga Enggak bang Coba tes Genesis Bahasa Ibrani Langsung copy Langsung terjemahkan Bahasa Indonesia Tetap pada mulanya Allah menciptakan Langit dan bumi Enggak berubah bang Itu sudah dimodifikasi Iya tapi kan Intinya Rata-rata Ayat yang saya terjemahkan Masih sama bang Artinya masih sama Kalau ini betul-betul Jauh dari artinya bang Enggak Kalau bahasa Ibrani Sama kayak Arab Mau dibolak-balik Itu akan berbeda arti Coba tes Coba tes di Kejadian itu Rata-rata ayatnya Sama semua bang Saya terjemahkan Saya copy langsung Pasal satu Terjemahkan dalam Bahasa Indonesia Langsung sama Terjemahkan dulu ke Arab Baru Arabnya saya copy Saya terjemahkan ke Indonesia Tetap sama Oke Sambil nunggu itu Kita ini Kasihan Pak Emen ini Dari tadi udah Apa namanya Udah angkat tangan ini Silahkan Pak Emen Ya halo Halo Semua Enggak Saya sih Apa namanya Menimak aja Diskusinya enak juga Tapi mungkin nanti Saya ada Pendapat juga ya Kalau yang Tadi sih Saya memang Yang ayat Yang menangkan itu ya Ayat berapa itu Bu Hasofat 91 ya Itu sih memang Kalau menurut saya sih memang Artinya sih Tujuh dengan Pak Caleb Kalau lihat bahasa Inggrisnya Memang Itu dia Ya berkata Berkata kepada ini Bukan bermaksud dia Gak tahu Kalau Apa Patung-patung itu Gak bisa bicara Ya Dia memang Apa seperti Meledek itulah Kalau Kenapa saya bilang gitu Saya gak Karena baca tasirnya Saya baca dari Konteks Dari konteks ininya Cerita ini kan agak Nyambung nih Beberapa ayat Kalau gak salah Dia syafat itu Dari ayat 83 Ayat 83 Bo Deborah Mungkin bisa tunjukin Ayat 83 Sampai ayat ke bawah-bawah itu Itu semua nyambung Itu ceritanya Makanya Kalau lihat dari situ sih Memang saya Melihat bahwa Itu memang Dia Bukannya dia gak tahu Patung itu gak bisa makan Karena patung itu kan Dibuat oleh bapaknya juga Si Kalau dari cerita ini Papaknya kan Membuat patung Membuat patung-patung Nah patung-patung itu kan Yang mereka sembah itu Bapaknya Ibrahim itu Yang buat Mungkin di beberapa Apa Kur'an yang Ayat-ayat yang lain Nama bapaknya kan Asar Nah Asar itu yang Buat patung-patung itu Dan dia bukan Tidak tahu Kalau patung itu Gak bisa bicara Tapi memang dia Ya seperti Kalau dibilang meledek Memang iya Cuman Apa namanya Iya Bukan dia gak tahu Gitu Tapi memang ada Kesan bahwa dia melihatnya Gitu Kalau itu Dari saya Cuman saya Bu Deborah Lebih tertarik Untuk menunjukkan ini Apa namanya Ayat Cerita yang mengenai Ibrahim disini Itu Justru Saya lebih tertarik Lebih menunjukkan ini Kita Ada pertentangan Di antara Al-Quran Mengenai cerita Ibrahim ini Nah itu yang mungkin Saya Pengen tunjukin Kepada teman-teman Bu Deborah Mungkin bisa tunjukin Kita baca dari Ayat 83 tadi Dari Ayat 83 Coba Pak Jangan diturun Bentar sebelum ke itu Saya sapa dulu Pak In Salom Pak In Sudah keluar ya Ini Ayat 83 ya Sebentar Pak Pak In Bisa dibuka Mute-nya Soalnya nama baru Salom Pak In Bisa dibuka Mute-nya Pak In Mohon dibuka Mute-nya Nanti akan dikeluarin Admin dengan sendirinya Pak In Kalau tidak ada Itu Salom Pak In Bisa dibuka Mute-nya Pak In Oke lanjut Pak Saya baca Silahkan lanjut Pak Ini Ayat 283 Mungkin saya nanti Mau minta dibukakan Beberapa Al-Quran Ini kan Ayat 83 Dan sesungguhnya Ibrahim 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 benar-benar Termasuk kolongannya Al-Quranu ya Ayat 84 Nyambung ke bawah ya Ingatlah ketika Ia datang kepada Tuhan Dengan hati yang suci Lanjut ke bawah Lanjut ke bawah lagi 85 Pak John Pak John Wick Ketika ia berkata-kata Bapaknya dan kaumnya Apakah yang kamu sembah Karena Bapaknya yang buat patung itu kan Saya katakan Itu ada di ayat lain Nah di ayat 86 Apakah kamu mengendaki Sesembahan selain Allah Dengan jalan berbohong Nah kemudian 87 Maka apakah anggapanmu Terhadap Tuhan semesta alam Lalu ia memandang sekali Pada Kebintang-bintang Kemudian ia berkata Sesungguhnya aku sakit Ini agak Agak ketawa juga Kalau baca ini ya Karena di Ayat Di Di yang lain Al-Anam Itu Kalau dia memandang ke bintang-bintang Mungkin teman-teman pernah dengar di CP Bahwa Oh Mungkin inilah Apa Bintang ini adalah Tuhanku Tiba-tiba Bintangnya hilang Besok pagi-paginya Bintangnya hilang Akhirnya dia katakan bahwa Ah saya tidak suka Tuhan yang hilang Katanya Baru dilihat bulan Kan pernah dengar ya Itu ada di Al-Anam itu Tapi disini Agak Agak sedikit aneh Sesungguhnya aku sakit Kemudian Al-Anam 90 Nah ini yang tadi Pak Keweb katakan Lalu mereka berpaling Daripadanya Dengan membelakang Artinya mereka pergi kan Tadi bahasa Inggrisnya seperti itu Mereka tinggalkan dia Dan Dia Kembali kepada Berhala-berhala itu Untuk mengatakan Apa Untuk bertanya Apakah kamu tidak makan Sebenarnya ini Kesannya memang dia Bukannya tidak tahu kan Karena tadi dia sudah Menogor Kaumnya dengan Bapaknya juga Kenapa menyembah berhala Nah disini kan dia Seperti Makanya orang tadi Tasirnya meledek Kemudian 92 Kenapa kamu tidak menjawab Dia seperti itu kan Dia ini ya Lanjut lalu Di hadapan Berhala itu Sambil memukulnya Dengan tangan kanannya Dengan kuat Artinya dia merusak Patung-patung itu ya Kemudian Dan 94 Kemudian kaumnya Datang kepadanya Dengan bergegas Nah dia sementara Memukul patung-patung itu Orang-orang yang Dia sudah pergi kan Kembali lagi Kemudian 95 Ibrahim berkata Apakah kamu menyembah Patung-patung yang kamu pahat itu Nah orang-orang itu Pas datang Ibrahim yang bertanya Orang-orang itu belum berkata Ibrahim yang bertanya ke mereka Apakah kalian menyembah Kemudian mereka jawab Padahal Allah yang menciptakan Dia masih bertanya Padahal Allah yang menciptakan kamu Dan apa yang kamu perbuat itu Lanjut lagi Orang-orang itu kan marah Mereka berkata Dirikanlah suatu bangunan Akhirnya dia mau bakar Ibrahim ini Sampai ke 98 Ini ceritanya masih Nyambung terus nih Mereka ingin melakukan Tipu muslihat Kepadanya Maka kami jadikan mereka Orang-orang yang hina Artinya Pada saat mereka Di Di pembakar Ibrahim Allah Ini 98 Allah yang berfirman Mereka melakukan Tipu muslihat Tapi Allah membuat mereka Menjadi orang-orang hina Kemudian 99 Dan Ibrahim Sesebuknya aku pergi Menghadap kepada Tuhanku Artinya Si Ibrahim sudah selamat Daripada Api yang dibakar itu kan Apa dari Dari pembakaran Dari dia yang dibakar Dengan api tadi Oke Sampai sini Sudah 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 gak nyambung lagi nanti Karena sudah Ke orang lain Oh disini sudah cicak menonton Bangnya Ya disitu yang cicak menonton Yang dibakar cicak Yang dibakar itu Ya benar Tapi saya mau bandingkan Dengan cerita yang ada Di Al-Anam Ini Dicerita di Al-Anam Bukan Al-Anam Al-Anbiya Tolong buka di Tastir Al-Anbiya Al-Anbiya Nomor berapa Al-Anbiya Pak? Al-Anbiya itu Sebentar ya Al-Anbiya itu Nomor berapa Pak? Ayat 51 Pak Kayaknya Pak Emen Sekarang sebentar lagi Hafid deh Al-Anam Al-Anbiya itu Hadis atau Surah? Surah Surah Al-Anbiya itu Bukan Tafsir Tadi Pak Emen Bukan Tafsir Bukan Tafsir Saya gak Bukan Tafsir Al-Anbiya itu Tentang kisah Nabi-Nabi Al-Anbiya Oke ini ya Ayat 51 Oh Pak Sorry Jangan buka yang ini Kayak yang tadi Pak Kayak yang tadi Al-Anbiya Tapi nanti ayah Tulis ini 51 Oke Dan sesungguhnya Telah kami anugerahkan Kepada Ibrahim Hidayah kebenaran Sebelum Dalam kurung Musaharun Dan adalah kami Mengetahui keadaannya Lanjut 52 Ingatlah ketika Ibrahim Berkata kepada Bapaknya Dan kaumnya Patut-patut Apakah ini yang kamu Tukun beribadah kepadanya Ini kan sudah mulai tadi kan Seperti ceritanya tadi Dia ngomong kepada Bapaknya Dan kaumnya Kemudian mereka menjawab Kami mendapati Bapak-bapak kami Menyembahnya Nah ini kaumnya yang menjawab ya Lanjut 54 Ibrahim berkata Sesungguhnya kamu dan Bapak-bapakmu Berada dalam kesesatan Jadi sama Dia tegur Orang-orang itu Kalian itu Sesat Seperti itu Kemudian 55 Mereka menjawab Apakah kamu datang kepada kami Dengan sungguh-sungguh Atau kamu sedang bermain-main Jadi kamu ini Lagi bercanda Atau sungguh-sungguh Gitu ya Karena dia menegur kan Kemudian Ibrahim berkata Sebenarnya Tuhan kamu Ialah Tuhan langit dan bumi Yang telah menciptakan Nah sama ya Dia Dia memberikan Khotbah-khotbah ya Kepada mereka Kemudian Demi Allah Sesungguhnya Aku akan melakukan Tipu daya Terhadap berhala-hala Berbah Berhala-berhalamu Sesudah kamu pergi Meninggalkannya Nah disini Dia akan membuat Tipu daya Artinya dia akan merusak Kalau orang-orang itu Sudah pergi katanya Kemudian ayat 58 Maka Ibrahim membuat Berhala-berhala itu Hancur berpotong-potong Kecuali yang terbesar Jadi Orang-orang itu Lagi pergi Kemudian dia rusakin Kecuali dia meninggalkan Terbesar Agar mereka kembali Untuk bertanya Kan orang-orang itu Tidak ada kan Orang-orang itu sudah pergi Terus lanjut 58 Dia meninggalkan Mereka berkata Siapa yang melakukan Perbuatan terhadap Tuhan-Tuhan kami Sesungguhnya dia termasuk Orang-orang yang salim Jadi orang-orang Pas datang Ibrahim sudah Tidak ada di tempat Kemudian Orang-orang ini bertanya Siapa yang melakukan Terus ada yang berkata Kami dengar Ada seorang pemuda Yang mencelah Berhala-berhala ini Yang bernama Ibrahim Nah mereka Disampaikan oleh satu orang Itu ada Ibrahim Yang mungkin merusak itu Kemudian mereka berkata Bawalah dia Artinya apa Ibrahim tidak ada di tempat situ Kemudian mereka Mencari Ibrahim Untuk dibawa kan Oke Bawalah dia Dan dapat dilihat orang Agar mereka menyaksikan Ayat 62 Mereka Teman-teman sudah mulai Nangkap gak Ada sedikit berbeda Bukan sedikit berbeda Berbeda jauh Sudah jauh berbeda bang Sudah jauh berbeda Mereka bertanya Apakah kamu yang melakukan Perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami Nah Ibrahim Nah kalau yang tadi kan Ibrahim lagi merusakin Patung-patung Orang-orang itu datang Kemudian Iya dia lagi sembunyi-sembunyi Merusak Bertanya Kemudian dia merusak Orang-orang itu datang kan Kemudian orang itu Belum bertanya Dia yang malik bertanya Ibrahim yang bertanya Akhirnya orang-orang itu Memutuskan untuk membakar Nah kalau yang disini Dia Pergi ditangkap ini Pergi ditangkap ini Iya dia Orang-orang itu lagi Gak ada disitu Dia ini kan Dia rusakin Patung-patung itu Tetapi ketika dia rusakin Dia selesai rusakin Dia pergi Jadi orang itu Datang dia sudah gak ada Iya ini ceritanya disini Ceritanya disini Buron dia ini Buron Iya buron Kalau tadi kan orang-orang Tangkap pangan Dia lagi ngerusak Iya tangkap pangan yang tadi Kalau ini orang-orang itu Tidak ada di Apa Dia lagi buron Ya lanjut ya Kita lanjut 6-3 6-3 Ibrahim menjawab Sebenarnya patung yang besar itulah Nah disini dia bohong Dia yang ngerusak Tapi Memang dia tinggalin Yang patung besar Kemudian dia katakan Patung yang besar itu Yang merusak Oke ya Kebawah lagi pak 6-4 Jadi dia Dia mencoba berbohong Dan dia mengatakan Patung yang besar itu Maka mereka telah kembali Kepada kesadaran Orang-orang itu sadar Oh iya ya Patung itu gak bisa bicara Apa Dia kan disuruh bertanya Kalian tanya aja ke patung itu Oh iya patung itu gak bisa bicara ya Sesungguhnya kamu sekalian orang-orang yang Mengeniaya diri sendiri Mereka sadarkan bahwa mereka itu Tetapi mereka tetap marah Kemudian mereka tetap tunduk Sesungguhnya kamu telah mengetahui Bahwa berhala-berhala itu Tidak dapat berbicara Nah dikodbain lagi sama Ibrahim lanjut Ibrahim berkata Maka mengapa kamu menyembah Selain Allah Sesudah tidak dapat memberi Manfaat sedikitpun Dan tidak boleh memberi Darat Jadi patung-patung itu Gak ada manfaat kan Dia aja gak bisa menjawab Waktu ditanya Kemudian di 67 Ah celaka kamu Dan apa yang kamu sembah Selain Allah Maka kamu tidak memahami Dia tetap Apa Mengkodbai kaumnya 68 Mereka berkata Bakarlah dia Nah akhirnya kan Mereka marah Tetap marah Walaupun dikodbai Kemudian disuruh bakar Nah ceritanya udah nyambung kan Orang kaumnya itu Menuruh bakar Lanjut lagi Hai api Menjadi dingin lah Jadi Allah yang membantu dia Dengan mendinginkan api itu Jadi dia lagi terbakar Tetapi api itu menjadi dingin Dan Ibrahim selamat Ayat 70 Ayat 70 Mereka hendak berbuat bakar Terima kasih Tetapi Allah yang menyelamat dia Oke ya Ini lanjut-lanjut Tadi sudah sama juga ya Nanti cerita lain-lain lagi disitu Nah Saya mau katakan disini Bahwa Kisah ini Tadi jelas berbeda Kalau ini kisah dari Allah yang sama Hanya diturunkan kepada Nabi yang sama Satu orang Kenapa ini jelas-jelas berbeda gitu Nangkap gak tadi bedanya Kalau tadi Dia Berbedanya adalah Karena Waktu dia merusak Yang di Kisah di Asyafat Ketika dia merusak patung-patung itu Orang-orang itu bergegas datang Dan langsung menangkap dia Tangkap tangan Yang tadi kena OTT dia Bang Iya Tetapi yang ini Orang itu bertanya-tanya Waktu dia merusak Selesai dia merusak Dia tinggalin patung yang besar Supaya kalau orang bertanya Dia akan menjawab bahwa patung Yang besar ini yang merusak Jadi pas dia sudah merusak Dia tinggalin gitu Nah pas dia sudah tinggalin Orang-orang pas datang disitu Kok mereka lihat sudah rusak Siapa yang merusak ini Nah ada yang satu orang berkata Oh ini si Ibrahim yang sering Menghujat patung-patung itu Mungkin dia Akhirnya kan dia dipanggil Dicari Ketemu Ditanyain ke dia Siapa yang merusak Ibrahim berbohong Katanya Coba kalian tanya patung-patung yang besar ini Dia yang melakukan Tapi kan patung itu gak bisa jawab Nah akhirnya orang-orang itu marah Dia bakar Nah setuju ya Ada perbedaan antara dua cerita ini Kenapa kok bisa berbeda cerita ini Padahal cerita ini Berasal dari Aula yang sama Nah itu yang harus mereka jawab Kalau Di Injil Misalnya yang Matius Marcus Lukas Yohanes Mereka dapati berbeda Kadang kan berbeda angka Karena kan Misalnya Ada orang berkumpul Lukas melihat dua orang Tetapi Marcus melihat empat orang Jadi kan agak berbeda Karena dari perspektif yang berbeda Yang menulis Tetapi ini kan dari Aula yang sama Lewat Jibril Melaikat yang sama Menyampaikan kepada Nabi Muhammad Orang yang sama Tetapi Kisahnya kenapa berbeda Kisahnya kenapa berbeda Nah itu harus mereka jawab Seperti itu Kira-kira teman-teman Paham gak Maksud saya Bahwa itu berbeda Kalau teman-teman Teman-teman baca lagi Di Al-Baqarah Kalau gak salah 159-160 Banyak bang Teman-teman lihat Itu ada sama kisah Tetapi yang memerintah Untuk membakar Ibrahim itu Adalah Raja Nimrod Tapi AC-nya juga beda ini bang AC-nya Kalau AC-nya yang di tempat lain itu Bang itu Semua binatang Yang meniup api itu Selain cicak Kalau ini bang AC-nya disini Aula yang meninginkan Betul Kalau disini kan kisahnya Aula yang meninginkan Kalau di asafat Gak diceritain Pokoknya Aula menyelamatkan dia Tetapi kalau di hadis itu Hadis itu Cicak yang Meniup api itu Semut Dan beberapa Binatang-binatang Melata lainnya Berusaha mematikan Jadi binatang-binatang Yang mematikan Atas perintah Allah Nah itu beda Lebih beda Lebih parah lagi Kalau meninginkan Dengan hadis Ya Seperti itu aja sih Yang saya mau Sampai Bahwa Kok bisa gitu Berbeda Padahal Dari Allah yang sama gitu Mungkin Pak Emen Asafat 393 Bentar teman-teman Asafat 393 tuh Bukan-bukan Mengancurkan lo aslinya Halo Bisa mendengar suara saya ya Mungkin Pak Emen Bentar Pak Godes Ini bisa menjawab Saya sapa dulu Assalamualaikum Pak Godes Waalaikumsalam Oh ini Kayaknya saya tahu Bapak Nebu Pak Gode Pak Gode namanya itu Rata-rata yang di dalam rumi nih Bu Deborah ini Rata-rata yang diserupakan Gue yang ketipu nih Udah ngomong Pak Gondes Oke lanjut Pesan saya Kalau saya nanya Al-Quran itu Bohong Apa Karena Allah bilang kan Apabila kalian mendapatkan Ayat-ayat yang Kontradiksi Itu bukan berasal dari Ah bagaimana itu ayat itu Bukan berasal dari saya ya Dia bilang gitu ya Kamu akan dapat Kamu tidak akan dapatkan Ayat-ayat yang saling bertentangan Bagaimana itu Seperti itu Kenyataannya ini udah bertentangan Ini bukan bertentangan Pak Ini sempurna Jelas Dan terperinti Ini Ini kayaknya juga Ada yang ditandain juga Dari admin Saya sapa dulu Pak Al-Fatish Halo Selamat malam Selamat malam Selamat malam Halo selamat malam Assalamualaikum Assalamualaikum Oke lanjut Maaf Aiman terganggu Enggak lah Aku udah selesai kok Jadi kalau saya melihat Dari segi tafsir dulu ya Kenapa tafsir begitu kacau ya Karena begini Sumbernya sudah Ya Kenapa Pertama ya Saya tinjau dari tafsir dulu Kenapa tafsir itu Susah menafsirkannya Menterjemahkannya pun susah Kenapa Karena sumbernya itu Memang sudah kacau QS-nya kacau Jadi Bagaimana mau diterjemahkan begitu Yang mereka katakan sempurna itu Itu sepertinya Orang itu Orang yang membuat ini Memang Apa ya Penguasaan ilmu bahasanya Memang kurang Sehingga memang Mempersulit orang yang menerjemahkan Mau pun yang menafsirkan Yang pertama Yang kedua Yang menjadi aneh Ini saya ulangi lagi Sering saya sampaikan Yang belum Belum saya temukan jawabannya Sampai sekarang itu Katanya ini kan Firman Tuhan Dari Allah SWT Ke Jibril Kemudian ke Muhammad Nah Kenapa Ya Ada beberapa versi Dari sumber yang sama Seperti Bang Emin Katakan tadi kan Nah Oke lah Beberapa versi itu nanti Yang ketiga nanti ya Ini Ada beberapa Surah gitu loh Artinya apa Penyampaian Tuhan itu Beberapa kali disampaikan Kepada Jibril Kemudian disuruh Menyampaikan kepada Muhammad Kan begitu Beberapa Kees Berarti Apakah Tuhan lupa Sudah Beritakan sebelumnya Ya betul Ya kan Apakah Tuhan lupa Atau Jibril lupa Ini sudah diceritakan loh Sudah diwahyukan loh Kok diceritakan lagi Itu yang kedua Mungkin Abis diwahyukan Bang Dimakan kambing lagi Baru diwahyukan lagi Nah itu kan Yang ketiga Yang ketiga Lebih mirisnya lagi Yang kata Bang Emen Sudahlah lupa Diceritakan lagi Versinya berbeda Dimana letak Ketempurnaannya Sedangkan sumbernya Satu Yaitu Begini Kemudian datang Cecak Begini Begini Jadi semacam Bercerita Cerita di warung kopi Atau gimana Ini kan aneh Dari keempat Yang saya tanyakan itu Jadi wajar Kalau saya peranggapan Ini bukan firman Tuhan Yang diakui-akui Ini karangan manusia Ada suatu kisah Yang dikutip dari lain Tetapi dibuat ke versi Yang berbeda Nah sumbernya dari mana Mengisahkan Alkitab Mengisahkan si Ibrahim Sumbernya mereka dapat dari mana Apakah Dari Kitab-kitab sebelumnya Seperti yang mereka katakan Tetapi kok Kuali kitab-kitab sebelumnya Tetapi Jauh perbedaannya Kitab-kitab sebelumnya itu Tidak ada Seperti dongeng Begitu Kalau ini ada semacam dongeng Maaf ya Karena apa Melibatkan binatang Itu kan yang sering melibatkan binatang Dalam suatu cerita Itu kan yang dikatakan dongeng Misalnya ya Dongeng Kanjil dan buaya Fable Fable Gitu kan Nah Dongeng Fable Dongeng Fable Nah Sedangkan dalam Kalau dari kitab-kitab sebelumnya Ya Taurat misalnya Kan tidak ada Seperti itu Ya Nah Ini Jadi PR bagi Teman-teman muslim kita Untuk berpikir ulang Ini Betul gak Yang diklaim bahwa ini Firman Tuhan Begini loh Apa seperti ini Ini yang perlu dipertanyakan Ya kan Yang menjadi pertanyaan kita Oke lah ya Kalau wahyu dalam bentuk perintah Bang Emen ya Mungkin masih bisa kita terima Dengan akar sehat kita Ya kan Oi Bang Emen Tolong sampaikan kepada Deborah Kamu harus begini Umat Deborah harus begini Selesai Tetapi kalau dalam bentuk cerita Ini bagaimana gitu loh Jadi Tuhan bercerita Kemudian Jibril bercerita Kemudian Muhammad bercerita Jadilah Ini kan Tidak begitu Tidak begitu Kronologinya Bang Allah itu bercerita Kepada Jibril Jibril itu datang Kepada Muhammad Jadi dia menyampaikan Firman itu dengan cara Kering Kering Nah Muhammad langsung tahu Dan sesungguhnya Telah kami anugurakan Kepada Ibrahim Itu begitu Bang Tidak Jibril tidak bicara Tidak ada Hanya bunyi lonceng Sudah tahu gitu Hanya berupa lonceng Atau krek-krek-krek Langsung diterjemahkan Sama Muhammad Kalau begitu menyerah saya Tidak bisa berargumentasi lagi Memang sudah begitu Bang Kan ceritanya memang sudah begitu Mau dia apalagi Bagaimana lagi kan Asura itu bukan Bukan merusak loh Yang 93 Bukan merusak Itu arti sebenarnya Cuman Kayak memaki-maki Saya saja Si Ibrahimnya Di ayat berapa? Asura Di ayat berapa? Di asura lagi Halo Di ayat berapa Pak? Asafat Asafat Dia merusak dengan tangannya Ya tapi sebenarnya enggak Saya sudah coba di Translation Coba lihat Sembilan 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 Empatnya pas Sembilan duanya pas Itu Itu di Di berapa? Ayat berapa itu? Di asafat berapa Yang dia Merusak dengan tangan? Sembilan tiga ya? Sembilan tiga ya Sembilan tiga Sembilan tiga ya Kita lihat yang Saya internasional aja Saya internasional Biasanya lebih pas Terjemahannya Saya pakai Translation Cambridge Ya ya Maksudnya Biasa saya internasional Yang Pas Pak Kita lihat di situ Pak boleh baca yang Cambridge Cambridge Pak Yang kembris itu memfitnah Memfitnah dengan Sambil bersumpah Memfitnah mereka sambil bersumpah Memfitnah Katung-katung itu mungkin Kalau Slendred 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 itu merusak Pak Kalau slendred Pak Slendred itu merusak Pak Kayak Di Indonesia kan? Tapi jangan di Indonesia kan? Slendred itu merusak Pak Kayak apa? Kertas kita hancurkan itu Slendred juga itu Ini beaten kok Pak Cambridge Kalau di Ini Kalau di Sahih internasional And he turned upon them A blow with his right hand Jadi dia Blow itu Menghajar kan? Sebenarnya sih Blow itu meniup Tapi Dalam waktu ini Menghajar dengan tangan kanannya Jadi sebenarnya memukul Merusak juga Pak Slendred itu merusak Pak Coba Bapak lihat Terjemahan Ininya Pak Pak Caleb Pak Caleb ya Kalau Kalau Dalam Kalau menurut Korpus Kuruan korpus ya Kata-kata itu Itu Kata yang dipakai Striking Striking Kalau merusak Memukul Memukul dengan keras Iya memukul dengan keras Striking Tapi dia pakai ini Dia pakai Apa Pangan aja Jadi ini ditulis nih Slendred Den With An Oat Dengan sumpah Oat Sumpah Tidak ada Ada yang ke tangan Tapi Oat Dengan sumpah Iya Mungkin Seperti itu sih Cuma kalau Lihat di Apa Saya Internasional Dia Blow With Right hand Jadi Dia Memukul Dengan tangan Kanannya Menurut Kata-kata Di Korpus 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 Tidak ada Pak Tidak ada Ini Kalau ini Dengan sumpah Dengan By Odd Itu Tidak ada Bawas Odd Sumpah Sumpah Odd Kalau yang Kata-perkata Ini Ada juga Striking With The Right Hand Then He Turn Up On Striking With The Right Hand Kalau Di Risalah Yang Kata-perkata Risalah Itu Striking With The Right Hand Oke Yang Independent Ini Easy Easy Indy Typing Easy Indy Typing Itu Slandred By By The Slandred Them With An Odd Jadi Di Indonesia Kan Memfitna Mereka Dengan Sumpah Gak Bener Kayaknya Itu Artinya Gini Aja Sebenarnya Gak Terlalu Inilah Kita Bisa Ini Artinya Dia Bisa Aja Memaki Maki Mencerca Seperti Itu Tapi Kalau Dengan Tangan Cuman Dia Berbeda Ceritanya Kejadian Orang Itu Datang Dan Orang Itu Langsung Memutuskan Membakar Dia Dan Akhirnya Dia Dibakar Walaupun Dia Memukul Ataupun Memaki-maki Tetap Berbeda Itu Dia Ketangkap Pangan Sedang Ada Disitu Nah Itu Aja Apakah Tidak Mungkin Begini Suatu Kisah Sudah Diceritakan Ini Turun Wahyu Dicasat Kemudian Datang Lagi Dengan Kisah Yang Sama Dengan Versi Berbeda Taruh Seperti Pertentangan Apakah Yang Mendapatkan Wahyu Ini Tidak Protes Wahyu Ini Sudah Pernah Diturunkan Oh Dicatat Lagi Gitu Diatang Lagi Gitu Bisa Jadi Kalau Satu Dari Dua Orang Ada Dua Orang Disitu Orang Yang Berbeda Kalau Orang Yang Sama Pasti Dia Protes Kayak Bapak Bilang Atau Ceritanya Sama Dalam Konteks Yang Sama Tetapi Harus Sama Gitu Ceritanya Itu Gak Boleh Berbeda Misalnya Begini Hanya Satu Kali Turun Tetapi Dicatat Di Beberapa S Itu Logikanya Harus Sama Kan Iya Logikanya Satu Kali Tetapi Dicatat Di Beberapa Artinya Sama Kan Iya Jelas Harus Sama Pak Nah Ini Jelas Diturunkan Beberapa Kali Sehingga Mempunyai Beberapa Persi Kok Satu Sumber Bisa Berbeda Yang Sama Satu Sumber Kok Bisa Sampai Beberapa Kali Apakah Lupa Bahwa Itu Sudah Pernah Diturunkan Siapa Yang Lupa Disini Jibril Ini Mungkin Kesalahan Jibril Ini Bang Bisa Jadi Jibril Bisa Jadi Yang Terima Dari Jibril Bisa Jadi Yang Menghafal Bisa Jadi Yang Menghafal Menulis Kalau Yang Menghafal Ini Bang 50.000 Tahun Dari Aula Yang Kalau Yang Menghafal Ini Bang Nggak Kalau Yang Menghafal Ini Bang Nggak Karena Ini Yang Nurunkan Ini Kan Jibril Semuanya Kemuh Ahmad Kan Apakah Seperti Ini Yang Dibilang Lengkap Sempurna Terperinci Sempurna Dalam Perbedaan Bang Sempurna Lengkap Terperinci Jadi Betul-betul Sempurna Terperinci Dalam Perbedaan Makanya Disini kan Kita sudah Tahu Makanya Begini Berpikir Ya Kita Disini Sudah Tahu Bahagialah Orang Berpikir Teman-teman Yang Menonton Sudah Tahu Kalau Masih Mau Meninggalkan Alkitab Itu Sudah Salah Sendiri Kalau Masih Mau Beriman Alkitab Yang Ini Sudah Jelas Jelas Kayak Begini Bisa Juga Bang Bisa Juga Mungkin Pernah Dicatat Oleh Perempuan Karena Ini Ini Perempuan Otaknya Setengah Jadi Bisa Sajin Banyak Mungkin Ada tambahannya Sudah 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 Ini Nanti Ke Pak Albulanda Terus Ke Pak Adang Silahkan Pak Albulanda Shalom Pak Albulanda Shalom 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 Adakah Apakah Kamu semua Sudah makan Shalom Saya yang belum Makan Ada makanan Kayak sakit Habis Lihat Bintang Sakit Jadi Sebenarnya Sudah Banyak Yang Dibicarakan Oleh Teman-teman Saya Saya pun Tidak Tahu Mau Berbicara Apa Yang Terkait Dengan Asofad 91 Ini Jadi Sudah Dijelaskan Panjang Lebar Oleh Teman-teman Saya Disini Jadi Kalian Berfikirlah Kalau Ibrahim Itu Bisa Mengetes Berhala Dan Berhala Itu Tidak Tidak Makan Ibrahim Itu Sudah Menimpulkan Bahawa Berhala Itu Tidak Boleh Makan Jadi Ibrahim Ini Saya Fikir Buka Orang Yang Buka Orang Yang Bodoh Pasti Dia Orang Pintar Masa Dia Cuma Ngetes Berhala Tapi Tidak Pernah Ngetes Tuhannya Tuhannya Versi Ibrahim Tuhan Ibrahim Versi Q Versi Quran Itu Kalian Yalah Gunakan Perbijakan Anda Terus Apa Lagi Sebenarnya Ibrahim Adakah Dia sama Dengan Abraham Dalam Iman Kita Ini pun Kita Tidak Tahu Apakah Tetangga Saya yang Di sebelah Tahu Apakah Arti Nama Abraham Atau Ibrahim Pernah Tanya Ulama Kalian Kalau Kami Tahu Jawapannya Abraham Itu Bapak Bapak Bangsa 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 Sebelum Itu Namanya Abraham Setelah Itu Tuhan Tuhan Jawih Janjikan Kamu akan Dikasih Keturunan Yang sebanyak Pasir itu Makanya Nama kamu bukan Abraham lagi Dijadikan Abraham Ada ya Itu Kemudian Ini bosan Kalau masih bahas Yang Sheskrip ini Bisa gak Kalau buka Al-Anam Al-Anam Nomor berapa 76 sampai Al-Anam Nomor berapa Al-Anam Nomor 76 Amor 76 Iya Di sini Saya agak Saya agak Apa ya Ngapain ya Ibrahim Kalian Difitnah Begini Difitnah Mengapa Kalian Fitnah Nabi Kalian Begini Ketika Malam Telah gelap Dia melihat Sebuah bintang Dia berkata Inilah Tuhan ku Ini sebuah kata ni Ibrahim Berkata Inilah Tuhan ku Tetapi Tak kalah Bintang itu Tenggelam Dia berkata Saya tidak Suka pada Yang Tenggelam Bintang itu Bukan Mengerdip Tenggelam Kemudian Tak kalah Dia melihat Bulan terbit Dia berkata Inilah Tuhan ku Tetapi setelah Bulan itu terbenam Dia berkata Sesungguhnya Jika Tuhan ku Tidak Memberi petunjuk Kepadaku Pastilah aku Termasuk orang yang sesat Okey Terus Pada mulanya Bintang ini Tuhan ku Terus dia lihat Bintang itu Mengerdip Ini bukan Tuhan Udah mengerdip Bulan Udah muncul Pasti Tuhan ku Kemudian lihat lagi Di 78 Kemudian tak kalah Dia melihat Matahari terbit Dia berkata Inilah Tuhan ku Ini yang aku Ini yang lebih besar Maka tak kalah Matahari itu terbenam Dia berkata Eh hai kaum ku Sesungguhnya aku Berlepas Dari apa yang Persekutukan Heranya Tiga ayat ini Laku satu malam Ini 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 Sampai 78 pun Udah cukup Menggebukin Fikiran mereka Heranya Pada satu malam itu Kira-kira Bintang muncul Kemudian Bulan muncul Sampai matahari Matahari Muncul Matahari terbit Dan terbenam Emangnya Abraham itu Duduk Apa ya Nimbrong ya Nimbrong ataupun Nongkrong Nongkrong Lagi bagadang Lagi bagadang Lagi bagadang ya Di pantai ya Mungkinlah Berapa hari itu Iya Itu dalam berapa hari itu Satu hari satu malam Kayaknya ini Bang Bagadang Terus begini ya Abraham itu ketika Ketika melihat kejadian ini Umurnya berapa Emangnya selama ini Dia tidak pernah melihat Apa ya Betul Itu yang saya Lihat Emangnya tidak pernah melihat Bintang itu Bintang itu Akan Akan apa Kelihatan Emangnya tidak pernah melihat Bulan itu akan kelihatan Emangnya tidak pernah melihat Kayak baru lihat Sepuluh Ayatnya baru lihat Ini kisah orang gila ini Bang Kemudian Begini ya Kan Eh ngapain ya Semua ini bisa disembunyikan Sekarang saya heran ya Ngapain ya Abraham Buka Abra Suri Ibrahim kalian itu Tidak mempertanyakan Eh Tuhan Tuhan Allah Mengapa kamu menyembunyikan diri Mengapa ya Kalau matahari itu kan Disembunyikan Terbenam Disembunyikan Bulat disembunyikan Ya Kemudian bintang disembunyikan Meredup Apa Meredup ya Bukan meredup Mengerdip Mengerdip Allah kamu saja Tidak pernah Menghadirkan diri Masa kamu percaya Salah Allah itu Masa sih kamu ini Mending menyembah Matahari ya Pak Iya Kemudian yang Pak Emen Pak Mordecai Kan bicarakan Oh ada kontradiksi itu Kontradiksi Kontradiksi Sebenarnya saya Saya penasaran ya Yakinkah Yakinkah bahawa Bahawa Quran ini Datang dari Tuhan Yakinkah Bukan tulisan manusia ini Yakin Kamu yakin Cuba Cuba buka Surat An-Namal 27 91 Kes 27 91 Yakin 91 ya Kes 27 91 I'm not sure Aku hanya diperintahkan Aku Aku ini siapa ya Cuba ke atas lagi Mungkin kita akan dapat clue-nya Siapa ya Aku ini siapa Aku ini Muhammad Sebenarnya Sebetulnya aku itu Muhammad Tapi di sini Tidak 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 Coba Di tafsir lain ada gak Tafsir lain 91 itu Aku Aku mau tahu Aku itu siapa ya Okay Kalau Kata Aku Aku hanya diperintahkan Untuk Tidak Katakan Katakanlah Gak ada katakan Masa sih Masa sih Cuba yang Arab tadi Arab Arabnya Innamaya Berkatalah Aku berkatalah Masa sih Tuhan Tuhan apa Masa sih Kan di Dibilang itu Aku hanya diperintahkan Untuk menyembah Tuhan Negeri ini Masa sih Masa sih Tuhan itu Suruh kamu Mengulang katanya Masa sih Ini Ini Yang ngomong ini Yang ngomong ini Muhammad Jelas Jelas Don Muhammad 27 91 ya Okay Kalau Kalau gue lihat di Kitab gue ya Eh bukan kitab gue Kitab Koran Iya 91 ya 91 Aku kok Aku kok Tidak boleh Innamah Umirtu Aku kok Gak ada Dibilang di situ Berkatalah Aku Aku hanya diperintahkan Untuk menyembah Tuhan Negeri Ini Kata-kata Muhammad Aku ini Muhammad Masa sih Ketika Allah Menurunkan firmanya Apa ya Allah Mengajuk Udah Menyiapkan skripnya Oh Muhammad Kamu harus ngomong ini Aku hanya diperintahkan Untuk menyembah Tuhan ini Tuhan negeri ini Aku Jadi Quran ini Sebenarnya Kata-kata Quran ini Kalian kata Kalian kata Firmanya Dari Allah melalui Jibril Tapi Masa sih ada kata Aku ini Aku hanya diperintahkan Emangnya Allah perintahkan Muhammad bilang Aku ya Aku hanya diperintahkan Gak ada kata Berkatalah di situ Innamah Umirtu Gak ada Gak ada Ini lebih keras Pak Albulan Gak ada Aku hanya diperintahkan Aku hanya Itu kan dalam tanda kurung Aku Yang mulai itu aku Jadi Itu kan tafsir kan Ya Sebentar Aku ini Ditafsir itu Dalam Muhammad Iya Jadi heran Heran kan Ngapain Tuhan Tuhan suruh Ketika dalam firman Itu tidak Ijin Itu dibilang Tuhan negeri ini Maksudnya siapa itu Ya Allah Berarti Dia hanya Tuhan negeri Mekah dong Bukan Tuhan Lil Alamin dong Makanya Tanyakan ke mereka Kenapa dibilang Tuhan seluruh alam semesta ya Disini kan Tuhan Mekah doang kan ya Batu hitam Ini yang dimaksud Yakin Ini bukan kata-kata manusia Aku hanya diperintahkan Jadi Jadi teman Cukup Cukup lah Saya disini Sebenarnya banyak lagi yang saya mau Saya mau ceritakan Tapi Saya kasih kesempatan lah Kepada teman-teman lain Itu aja sih Terima kasih Jangan lupa makan Seri-seri Menambahin aja yang Pak C Albulan Tadi Pak John Vicky Yang di Pak Asyofat Asyofat 88 Asyofat Air 88 Ah itu Oke Tadi yang dia lihat Bintang-bintang tadi kan Lalu Ia memandang Sekali pandang Ke bintang-bintang Air 89 Kemudian Ia berkata Sesungguhnya Aku saja Tadi kan dia lihat Bintang-bintang Dia bilang Oh ini Tuhan aku Aku apa Aku pengen dia jadi Tuhanku Tiba-tiba Bintang itu hilang Sekarang dia lihat Bintang-bintang Sesungguhnya aku sakit Pusing dia Gimana Anda pusing Semelaman lihat langit Sesungguhnya aku sakit Kalau di Indonesia Langsung minta Dipijit Ini apa Ini yang melihat Bintang Yang tadi kan Ketika yang telah gelap Dia melihat sebuah Bintang Dia berkata Ini lah Tuhanku Tapi setelah Bintang tergelam Saya tidak suka Kepada yang tergelam Tapi disini Sesungguhnya aku sakit Gara-gara ini Ternyata Bintang itu Bukan Tuhan Akhirnya dia sakit Gimana Nyambungnya itu Sesungguhnya aku sakit Bukan itu yang bikin dia sakit Karena mulai dari Ayat berapa gitu Dari atas dia Kerjanya melihat Bintang Melihat bulan Melihat matahari Satu hari satu malam ini Tidak pernah pindah-pindah Gara-gara bukan Dia sakit Gara-gara bukan Semalaman ya Satu hari satu malam Bukan cuma semalaman Jadi sesungguhnya aku sakit Gitu kan Kemudian berpaling dari mereka Terus dia yang perlindungan Itu nanya makanan Apakah kamu tidak makan Ini sebenarnya Makanan Tambah sakit Saya kasih ilustrasi boleh Boleh Saya kasih ilustrasi Kalau ada anak kecil Yang baru belajar menulis Atau baru Ya baru pada menulis Kemudian bahasanya juga Masih ini Namanya anak kecil Sehingga menyusun kata-kata Susah Misalnya dia menulis Kepada Kepada siapa Kepada bulanda Misalnya Anak kecil Tulis Ya bisa tulis Tetapi dari Kata-kata bahasa Perbendaharan kata Masih kurang Gitu ya Kemudian Ya Banyak faktor Gitu ya Kira-kira Yang menerima surat ini Kesulitan gak Untuk menterjemahkan Maupun Untuk menafsirkannya Coba jawab Susah gak Ya sulit lah pak Hah? Sulit lah pak Karena kan Anak itu baru belajar menulis Nah Jadi sesuatu yang sulit Ditafsirkan Segala Sesuatu yang sulit Ditafsirkan Dan segala sesuatu Yang sulit Diterjemahkan Artinya Disusun oleh orang yang Kurang mengerti Tata bahasa Oke Kurang mengerti Perbendaharan kata Ini bukan orang ini pak Al-Swet'in Yang gak bisa pakai bahasa ini Nah itu pertanyaannya Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Yang katanya Maha tahu Pinter Kenapa bisa begitu Itu pertanyaannya Wajar pak Karena orang cuma punya tangan Dengan Dengan kanan Semua dengan Betis Kayaknya hari ini Pak Mordecai Waras deh Oke Oke Silahkan Kita langsung ke Pak Adang ya Kayaknya Pak Adang punya Jawabannya itu Untuk kebingungannya Pak Mordecai Halo Halo Rekan-rekan semuanya Kalau yang ada di Youtube Saya kira sudah sangat jelas tadi Rekan-rekan semua Menyampaikan Dan memang jelas ada kontradiksi Jelas ada kontradiksi Namun demikian Mungkin agak ada Ada persamaan dengan apa yang disampaikan Oleh rekan-rekan Tetapi untuk lebih meyakinkan lagi Saya akan coba Share Share Sikrin dulu Mementangkan Banyak persamaan tadi Dari rekan-rekan Gak tahu kenapa Sepertinya rekan-rekan Sudah tahu Apa yang ada di Benak saya Sehingga kok bisa malam ini Saya dikutip semua Oleh rekan-rekan Apa yang mau saya sampaikan Pak Adang sudah makan Gak mungkin gak saya sampaikan Karena saya sudah membuat Terakhirnya Sesungguhnya aku sakit lagi Pak Adang sudah makan Sudah Pak Gak sakit Pak Sebenarnya agak pening sih Cuman saya Kelewat semangat Dengan channel Bu Deborah ini Dengan channel RAK ini Saya sangat-sangat semangat sekali Saya merasa rugi Kalau ketinggalan gitu loh Nah saya mulai ya Halo Halo ya Selamat Oke Apakah berhala bisa makan Rasafat ayat 91 Itu yang menjadi Topik kita hari ini Namun demikian akan Biasanya Ayat itu akan kita lihat Dari depan dan Dari belakangnya ya Nah Tetap ini berulang-ulang Saya sampaikan Awas kebakaran Pak Ya Tetap ini berulang-ulang Saya sampaikan T.S. Anissa Ayat 82 ini Maka tidak Tidakkah mereka menghayati Dalam kurung Mendalami Al-Quran Sekiranya dalam kurung Al-Quran Oh ini tadi Pastilah mereka menemukan Banyak hal yang bertentangan Di dalamnya Oh iya ya Nah mudah-mudahan Nah ini Ini tolong dibedakan Tadi sudah disampaikan Juga sebelumnya Bedakan Ibrahim Dengan Abraham Abraham yang kita kenal Tidak seperti ini ya Teman-temannya Sangat jauh Jauh sekali Ayat 84 Ingatlah ketika ia datang Kepada Tuhannya Dengan hati yang suci Ingatlah ketika ia berkata Kepada bapaknya Dan kaumnya Apakah yang kamu Sembah itu 86 Apakah kamu Mengkehendaki Sembahan-sembahan Selain Allah Dengan jalan berbohong Maka apakah Anggapanmu terhadap Tuhan semesta alam 88 Lalu ia memandang Sekali pandang Ke bintang-bintang Seperti yang sudah Dibacakan sebelumnya Kemudian ia berkata Sesungguhnya Aku sakit Nah benar-benar sakit Ini ayat ya Kenapa Dia memandang bintang-bintang Langsung sakit Lalu mereka Berpaling daripadanya Dan membelakang Saya juga bahasa ini Juga agak kurang Kurang mengerti sebenarnya Meninggalkan Berbalik daripadanya Dengan membelakang 91 Kemudian ia pergi Dengan diam-diam Kepada berhala-berhala mereka Lalu ia berkata Apakah kamu Tidak makan Saya ulang Ayat 91 Kemudian ia pergi Dengan diam-diam Kepada berhala-berhala mereka Lalu ia berkata Apakah kamu tidak makan Nah cerita sebelumnya Tadi sudah disampaikan oleh Pak Emen Bagaimana Kronologis daripada ceritain Ayat 92 Kenapa kamu Tidak menjawab Nah jadi kepada berhala-berhala itu Nah jadi kepada berhala-berhala itu Abraham bertanya Apakah kamu tidak makan Ayat 92 Disampaikan Kenapa kamu tidak menjawab Nah 93 Lalu dihadapinya berhala-berhala itu Sambil memukulnya dengan tangan kanannya Dengan kuat Kemudian kamu tidak datang Kepadanya dengan bergegas Ibrahim berkata Apakah kamu menyebab patung-patung Yang kamu pahat itu Sampai disitu aja 96 Padahal Allah Lah yang menciptakan kamu Dan apa yang kamu perbuat itu Mereka berkata Dirikanlah suatu bangunan Untuk membakar Ibrahim Tadi sudah disampaikan juga teman-teman Yang akhirnya ini nanti Sampai kepada cecak-cecak di dinding Yang akhirnya berburu cecak Karena cecak itu meniupkan Untuk Menambah Maraknya api Lalu lemparkanlah dia ke dalam api Yang menyala-nyala itu 98 Mereka tidak melakukan Tipu musliat kepadanya Maka kami jadikan mereka Orang-orang yang hina Dan Ibrahim berkata Sesungguhnya aku pergi Menghadap kepada Tuhanku Dan dia akan memberi petunjuk Kepadaku Inilah asal-muasal Sebab menuju Daripada cecak itu Dibunuh Tafsir Al-Kaltubi Volume 15 Salaman 223 Tafsirnya Supaya kita tidak kesalahan Ibrahim berbicara Dengan patung-patung tersebut Seperti halnya berbicara Dengan orang berakal Saya ulang Ibrahim berbicara Dengan patung-patung tersebut Seperti halnya berbicara Dengan orang berakal Karena mereka Dalam kurung kaum musrik Menganggapnya berakal Nah kalau Orang-orang Menganggapnya itu adalah berakal Masakan Ibrahim Apabila dia sudah beriman Ikut dengan Orang-orang Daripada kaum musrik Nah dalam hal ini Di dalam Sampai saat ini Berarti Ibrahim Masih termasuk orang yang musrik Ada yang berpendapat Sedemikian Di hadapan berhala-berhala itu Terdapat makanan Yang mereka tinggalkan Untuk dimakan Ketika mereka kembali Menyembahnya Berarti penyembahan berhala Bahkan mereka meninggalkan Makanan tersebut Agar memperoleh berkah Dari berhala-berhala tersebut Dari Tafsir ini Kita tahu bahwa Ibrahim disini Padahal ini adalah Bapak yang paling diagumkan Juga di dalam umat Sebelah Nah disini juga kita tahu Bahwa Abraham adalah musrik Tidak bisa jauh dari situ Musrik Kok bicara kepada patung Sudah jelas ini Tafsirnya Ibrahim berbicara Dengan patung-patung tersebut Seperti halnya Berbicara dengan orang berakal Karena mereka Kau musrik Menanggapnya berakal Berarti Sama aja akalnya Dengan Ibrahim Dia juga musrik Berarti Di dalam Ayat-ayat Daripada Al-Quran ini Bukan di dalam Al-Kitab ya Mohon maaf Abraham dengan Ibrahim Jauh sudah berbeda Kenapa kamu tidak menjawab Ada yang berpendapat Di hadapan berhala-berhala itu Terdapat makanan yang mereka tinggalkan Untuk dimakan ketika mereka Kembali menyembahnya Bahkan mereka meninggalkan Al-Quran tersebut Agar memperoleh Berkah Dari berhala-berhala tersebut Berarti benar-benar Merupakan penyembahan berhala Namun Mari kita bandingkan dengan Seperti yang disampaikan Teman tadi ya Kita bandingkan ya G.S. Al-Anam Ayat 076 Mudah-mudahan suara saya Lantam didengar oleh Rekan-rekan semuanya Supaya bisa dipahami Ibrahim yang ada di Al-Quran Ketika malam telah menjadi gelap Dia Ibrahim melihat sebuah bintang Lalu dia berkata Inilah Tuhanku Maka ketika bintang itu terbenam Dia berkata Aku tidak suka kepada yang terbenam Nah berarti Ibrahim disini Yang mencela-mencela Mencela-mencela Sebentar Tuhan Sebentar tidak Karena terbenam Kita lihat lagi Ayat 77 Lalu ketika dia melihat bulan Terbit Dia berkata Inilah Tuhanku Tetapi ketika bulan itu terbenam Dia berkata Sungguh jika Tuhanku Tidak memberi petunjuk kepada aku Pastilah aku termasuk Orang-orang yang sesat Bintang bulan jadi Tuhan Sekarang yang terakhir Kemudian ketika dia melihat Matahari terbit Dia berkata Inilah Tuhanku Ini lebih besar Tetapi ketika matahari terbenam Dia berkata Wahai kaumku Sungguh aku Berlepas diri Dari apa yang Kamu persekutukan Nah kita lihat sekarang Di S21 Al-Anbiya Ayat 57 58 Demi Allah Sesungguhnya aku akan melakukan Tipu daya Terhadap berhala-berhalamu Sesudah kamu pergi Meninggalkannya Ini cerita ini sama dengan cerita Ketika Ibrahim akan Menghancurkan berhala Sama ceritanya Yang tadi itu Dihancurkan dengan tangan kanan Nah coba kita lihat Yang di Al-Anbiya ini Ayat 58 Maka Ibrahim membuat Berhala-berhala itu Hancur Berpotong-potong Kecuali yang terbesar Atau induk Dari patung-patung yang lain Agar mereka kembali Untuk bertanya kepadanya Tadi sudah disampaikan Pak Emen Nah tafsirannya adalah Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu Sesudah mereka pergi Meninggalkannya Menuju ke tempat pertemuan Di hari raya mereka Menjadi puing-puing Dapat dibaca Jadadjan Dan jadadjan Artinya hancur Terpotong-potong Dikapak Kalau tadi dengan tangan kanan Dipukul dengan tangan kanan Ini dikapak Teman-teman Jadi kalau dikatakan Tidak ada Tidak ada kontradiksi Tidak ada kesimpang siuran Nah Biarlah rekan-rekan yang menyimpulkan nantinya Dikapak Tidak banyak Pak Tidak banyak Ya kecuali yang terbesar Dari mereka Lalu Nabi Ibrahim menggantungkan Kapaknya ke punta berhala Yang terbesar itu Agar mereka kepadanya Yakni Kepada berhala yang terbesar itu Menanyakannya Maka mereka akan melihat Apa yang ia perbuat Terhadap berhala-berhala Yang lain Ini bukan hanya Tafsir jala lain Kita lihat Tafsir Al-Kartubi-nya Salaman 798 Asudi dan Mujahid mengatakan Ibrahim membiarkan Patung yang paling besar itu Dan menggantungkan Kapak yang digunakan Untuk menghancurkan Patung-patung lainnya Pada leher patung Yang paling besar itu Hal ini Ia lakukan untuk Jadikan argumen Pada mereka Berarti Dengan dua tafsir ini Benar-benar ini Dihancurkan dengan kapak Sedangkan cerita yang sama Sebenarnya Cerita yang sama sebenarnya Yang satunya adalah Itu dihancurkan dengan Tangan kanan Rekan-rekan Halo Halo Katanya tidak ada perbedaan Tidak ada kontradiksi Rekan-rekan Silahkan ya Silahkan berpikir Tolong berpikir Mulai dari sekarang Jangan mau Di hal-hal yang Seperti ini lagi Rekan-rekan punya akal Rekan-rekan mempunyai hikmat Diberikan oleh Tuhan Segeralah berpikir Segera Bandingkan dengan Kies 37 Asafat ayat 91-93 Kemudian Ia pergi dengan diam-diam Kepada berhala-berhala mereka Lalu ia berkata Apakah kamu tidak makan Kenapa kamu tidak menjawab Lalu dihadapinya berhala-berhala itu Sambil memukulnya dengan Tangan kanannya Dengan kuat Itu ceritanya sama Yang satu juga yang akan dibakar Dengan Dibakar dengan Oleh Raja Namrud Yang ini juga Berarti ini kan cerita yang sama Bukan cerita yang berbeda Jadi teman-teman Sudah bisa membedakan Mana ya Kok di dalam Al-Quran itu Terdapat sebenarnya Kontradiksi Silahkan nanti dijawab Nah tafsiran jalan lain Lalu dihadapinya berhala-berhala Sambil memukulnya dengan Ini tafsiran daripada Ayat 93 Yang di Kies Asafat ini Yang di Kies Asafat ini Tafsirannya Lalu dihadapinya berhala-berhala itu Sambil memukulnya dengan Tangan kanannya Jadi tidak perlu saya baca Semuanya lagi Untuk tafsiran ini Karena intinya disitu Kies Al-Haq Ayat 44-46 Dan Sekiranya dia Dalam kurung Muhammad Mengada-adakan Sebagian perkataan Atas nama kami Pasti kami pegang dia Pada tangan kanannya Kemudian kami potong Pembulu jantungnya Rekan-rekan tahu Bagaimana Nabi Muhammad mati Dia kena racun Dan akhirnya Aortanya terputus Tolong teman-teman Sekali lagi saya sampaikan Berpikirlah Berpikirlah Bahwa nubut daripada Nabi Muhammad Dia akan terpotong Pembulu jantungnya Dan memang kenyataan Terpotong aortanya Itu berada di dalam Hadis Sayang saya Tidak cantumkan Hadisnya tadi Oke Pelajaran moral Akhlak Ketika apa Yang kita dapatkan Dari urayan-urayan Tersebut ini Silahkan dijawab oleh Rekan-rekan Silahkan dijawab oleh Rekan-rekan Tolong berpikir Bijak lah Bijaksana lah Berhikmat lah Kita sudah Setiap hari Setiap malam Menyampaikan ini Bukan menghujat Dan kita juga Tidak mengambil Referensi-referensi Yang keliru Bukan Semuanya referensi-referensi Yang kita sampaikan Itu adalah referensi Yang sahih Dan bukan lagi Referensi daripada Umat lain Tapi dari umat muslim sendiri Teman-teman berpikirlah Karena ini yang bisa Saya sampaikan pada malam ini Saya harap Harapan saya banyak Yang berpikir Banyak yang berhikmat Tuhan berikan kuasa Rahul Kudus Turun kepada teman-teman Untuk dapat beralih Kepada Tuhan yang benar Haleluya Oke Saya kembalikan kepada Bu Deborah Oke Terima kasih Pak Adang Mungkin ada tanggapannya Teman-teman yang lainnya Ya ada ayatnya tadi Bu Deborah Yang punya Pak Adang itu Coba kasih mundur bang Kasih mundur Nah terus Lagi-lagi Bukan tafsir Ayat paling terakhir Tadi yang Nah lagi ke atas Nah lagi Terus Nah ini nih Nah Jadi disini bang Ini termasuk Ibrahim ini Orang bodoh ini bang Kalau kita lihatnya Jadi beda sekali Dengan Abraham Nah dia Jangan dibandingkan Dengan Abraham Ya Jadi dari awal bang Dia yang mengatakan Bintang-bintang itu Tuhan Melihat bulan itu Tuhan Melihat lagi matahari Dia mengatakan Inilah Tuhan ku yang lebih besar Tapi ketika matahari Tinggal lagi berkata Wahai kaumku Sungguh aku terbebas dari Terlepas di Berlepas diri Dari apa yang kamu persekutukan Dia yang persekutukan Bintang-bintang Menganggap Tuhan Kok dia lagi menuduh Ini Leper patuh sembunyi tangan bang Wah kayaknya aku sakit tadi Lalu aku sakit Coba perhatikan bang Dari awal itu Dia yang mempersekutukan Tuhan Dengan bintang Mempersekutukan Tuhan Dengan bulan Dengan matahari Tapi terakhir Matahari tenggelam Dia berkata kepada kaumnya Sungguh aku terlepas diri Dari apa yang kamu persekutukan Jadi yang lakukan Ya benar Jadi justru karena itu Bulan bintang Simbol Islam itu Adalah Ada kaitannya dengan itu Dan memang itu adalah Simbol Dewa Hubal Gitu Karena Dewa Hubal Adalah pemilik kabar Itu sejarahnya Ini persoalannya disini bang Ini Ibrahim Yang salah bukan Ibrahim Yang salah ini Yang membuat cerita Mengangkat Ibrahim Sebagai figuran Karena disini bang Ibrahim yang berbuat Tapi kaumnya yang disalahkan Pantes dia sama Ismail Bangun kabar Nah teman-teman Satu lagi Disini sebenarnya Lantar belakang ceritanya ini Ini kan di kampung Halamannya Ibrahim ini kan Sama Azhar ini Di Urkasdim ya Di daerah Urkasdim Di daerah Babylonia Tapi sekarang kan jadi Irak Nah itu Tiba-tiba Kabar-kabar ini Tindak ke Mekah Dari daerah Urkasdim Makanya banyak sekali Hal-hal yang Kontradiksi disini Ya lanjut teman-teman Ketawa Baca ini Dengar ini Ya kesalahannya kan Gak banyak Cuma sedikit Maklum lah Kalau udah banyak Baru Kan ini baru Satu dua Satu dua tiap hari ya Pak ya Ya Tiap hari satu dua Kan yang penting Satu dua aja Besok tiga empat Gitu Oke mungkin kayak ini Pak Al-Fatih Punya pencerahan deh Oke Ini Pak Al-Fatih Ampun kita Wahai teman-teman Selamat malam Bisa jadi betul-betul Yang Yang apa Yang banyak pertentangan tadi Di ayat mana ya Pak John Wick mungkin bisa Semua Pak Al-Anam Yang kemalangan dia Klaim jika tidak ada pertentangan Maka bukan dari Allah itu dimana Anissa Anissa 85 tadi ya Kalau gak salah ya 92 Kenapa 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 Anissa KS4 KS4 85 ya Pak 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 Adang Pak Adang Anissa 85 tadi Padang Pak Adang 492 Anissa KS4 82 KS4 82 ya KS4 82 Anissa 82 Padang Pak Coba Di viewer biar paham nih Tentang kan Anissa 82 Pak Adang Ya Pak Cepan Sudah paham Supaya clear ini Sudah paham Sudah terbentang belum? Ada disini aja Anissa 82 ya Pak Adang Pak Adang Supaya viewer youtube juga jelas nih Bagaimana sebetulnya yang dimaksud di Nah di ayat ini Karena kalau gak gitu nanti jadinya Kita salah Kan mudah Persepsi nanti Kan mudah Kurang mudah rapi Betul Nah ini nih Nah ini kan Tadi sudah Tertemu beberapa ya Cuman kan Disini tertulisnya kan Yang banyak ini loh Kuncinya ada yang banyak Pak Al-Fatih Pak Al-Fatih maaf Bentar saya potong Ini Pak Fatihah Turizki Ini Pak Fatihah Turizki Assalamualaikum Atau Salom Masih Muslim Halo Ya Masih Muslim Halo Masih Masih Muslim Ya Ya kayaknya Masih Muslim Oh masih Muslim ya Belum di-Baptis ya Pak ya Belum Berarti mau Kalau belum Masih ini sih Masih mencari-cari Saya belum Mau gimana keputusan ke depan Ini kan Pak Sorbin ini Oh Sorbin Kamu ketahuan Sorbin yang diserupakan Terus ya Suaranya kan Teman-teman Teman-teman Tau Tentangnya Tau Pak Kedengeran Oke Kita lanjutkan ya Teman-teman Biar jelas Yang di Youtube Jelas Jadi yang disini Kuncinya adalah Di banyak Jadi misalnya Teman-teman Jadi begini Kalau ada pertentangan Jangan Jangan digabung Jadi misalkan Satu Terus ada lagi satu Jangan dicampurin Kalau dicampurin Jadi banyak Kalau sendiri-sendiri Jadinya kan gak banyak Begitu Ya masalah ini clear ya Nah saya mau Jelaskan masalah Kalau bertentangannya satu Gak apa-apa Ya jangan digabungin Yang penting Mertentangan banyak Tapi ngapung-ngapung Jangan digabung Pak Biar gak banyak Pak Iya Tadi yang mana ya Asyafat ya Ini sebetulnya Teman-teman ini Saya kira kok Membacanya kok kurang Peliti lagi Kok mesti begini ya Saya itu kadang-kadang Masa tiap hari harus meluruskan Kan jadi Ini ya Nah coba kita baca lagi Supaya Kayaknya Kayaknya Sogala Sojaim ini Enggak karena Karena dari tadi Saya denger-dengerin Gitu kok Kayaknya Membacanya kurang Peliti ya Coba ya Nah Tadi yang baca dari situ Pak Enam Tidaknya mana Pak Tidaknya 8-8 Tidak tadi ya 8-2 8-2 Katanya Tidak 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 9-1 Kemudian ia pergi dengan diam-diam Kepada berhala-berhala mereka Lalu ia berkata Apakah kamu tidak makan Kenapa kamu tidak menjawab Nah harus dibaca yang ini Pak Yang 9-3 ini harus dibaca Kalau tidak dibaca nanti jadi salah Tapsir nanti Lalu dihadapinya berhala-berhala itu Sambil memukulnya dengan tangan kanannya Nah Ini kuncinya begini Yang ditanya ini siapa sebetulnya Bukan Kalau menurut saya bukan Karena Di ayat 9-3 nya Baru dihadapi Ini kan dari belakang ini Nah Apakah kemungkinan Yang ditanya ini adalah Allah Karena kalau Seorang Nabi Ya mana mungkin dia Yang pertama ya Mana mungkin mengajak ngobrol Berhala Yang pertama itu Yang kedua Ini dari belakang 9-1 ini dari belakang Kemudian 9-2 itu Baru dari depan Dihadapi Jadi dia 9-3 itu setelah Setelah tidak menjawab itu Kemudian dia berhadapan-hadapan Dengan berhalanya ini Nah kalau dari belakang kan Nggak mungkin ditanya Apakah kamu tidak makan Karena kan mulutnya Nggak kelihatan Kan begitu Jadi Kemungkinan besar ya Ini pertanyaan ya Jadi ya Apakah yang ditanya ini Adalah Allah sebetulnya Apakah kamu tidak makan Banyak kepada Allah kan Karena saya belum ketemu Pak Di dalam Quran Dalam hadis ini Allah ini makan Kan begitu Nah jadi ini Apakah yang ditanya ini Allah ya Kemudian karena Allah tidak makan Kemudian Kemudian dia menghadapi Berhala ini Berpindah begitu Dari belakang berhala Berdepan berhala Jadi Kalau dari belakang Nggak kelihatan mulutnya Apakah begitu Al-Fati 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 Nggak mungkin Batu itu berkata Jangan bertanya Yang sekiranya Yang akan membuat kamu susah Nggak mungkin Dia jawab begitu Nah iya Pak Makanya Kan Di dalam Quran Di dalam hadis Juga tidak ada Allah itu makan Nah apakah Ibrahim ini Bertanya kepada Allah sebetulnya Ya karena kan Nggak mungkin Bertanya kepada batu Seorang Nabi Kok bertanya sama batu Yang di belakang Yang di belakang Kan nggak mungkin Bertanya kepada Nabi Kepada Rasul Nggak mungkin Siapa Iya bertanya dari belakang Ini 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 dari belakang Ini Saya jelaskan Saya jelaskan Jadi teman-teman ini Supaya Apa yang dibahas itu Jelas gitu loh Supaya jangan sampai Kita salah persepsi Salah membaca deh Iya Makanya Kalau belajar Iya Kalau mau belajar Saya asal Al-Fati Sama saya Baca nama saya Dibaca di belakang Baca namanya Ini Baca namanya Coba dibaca lagi Rekan-rekan nama saya Itu yang asli saya Ini siapa Ini kok namanya Kok begini Iya Harus dibaca dari belakang Itu ya Baru Anda paham Dan saya akan jelaskan Iya Apa-apa Bacanya dimana Pak Al-Fati Bersambungan Bersambungan Namanya Namanya Pak Silva Itaf lah Ini lupa Itaf lah Kalau dibaca dari belakang Apa Pak Al-Fati kan Kok jadi namanya Kok jadi namanya Kayak nama saya Gimana Itu karena saya yang asli Pak Saya dari Arab Oh Oke Jenangkan kan cowok Aku harap Iya Tapi jelas ya Jelas Tapi penjelasan saya Sangat jelas Pak Ini dari belakang Oh ya betul ya Ini bicara dari belakang Iya Dan tidak didengar Yang dari belakang Kasih Pak Hitab lah Tidak didengar Dia ke depan Ngamuk-ngamuk Gitu Tetapi Di ayat 91 Ternyata ada dua orang disitu Jadi Abraham pergi Bersama diam Diam-diam ini siapa Iya kan Coba 91 dibaca Kemudian ia pergi dengan diam-diam Nah siapakah diam-diam itu Lalu aku sakit Nah itulah Jadi Abraham ini bertanya Apakah kamu tidak makan Itu sama Ngomong sama diam-diam Bukan sama Allah Pak Ini Pak Karena diam-diam ini Bisa makan Pak Diam-diam ini Saudaranya beri-beri Jadi penyakit juga Iya Benar itu juga Jadi Mas kayak begini Pak Jadi kayak gini Pak Kenapa Nel Armstrong Katanya Nggak ke bulan Nel Armstrong Nggak ke bulan sendiri Katanya Karena dia Mendarat Nel Armstrong Berhasil mendarat Cipulan dengan Selamat Kan gitu Berarti Selamat Ikut juga dengan Selamat ikut juga Dengan Nel Armstrong Nah Ikut juga dengan diam-diam itu ya Itu yang goib Maka tadi Pak Al-Fatih juga benar Kenapa diam-diam Dari belakang Ditanya Kamu tidak makan Tidak dijawab Iya kan Kenapa kamu tidak menjawab Turun 93 Iya pergi dengan diam-diam Akhirnya 93 ini kan harus Akhirnya dia kan berhadapan-dapan Nah itu Karena dari belakang Nggak direken Ditanya nggak dijawab Dia ngamuk Langsung ke depan Woi Oh Itu Betul sudah itu Penjelasannya Saya kan hanya Menjemurnakan saja Ya kan Karena saya dari Arab ya Ya jadi clear ya Jadi teman-teman Supaya teman-teman muslim ini Jangan sampai begini Bu Maksud saya kan begini Teman-teman muslim itu kan Seringkali mengatakan Allahnya tidak makan Jangan sampai ditanya Karena kalau ditanya nanti Terus tidak menjawab Terus nanti Berhadapan-berhadapan dengan Belialah Gimana nanti aja Tadi sudah ada Kalau yang begini Maksudnya Pak Jodwik juga tadi Pak Iya makanya Karena dari belakang Pak Sudah ada tadi Pak Betul Berarti kita Nggak semua dong Pak Yang ini Pak Yang salah Tadi Pak Jodwik sudah Sudah ini ya Sudah bilang Cuman Pak Jodwik tadi Mengatakan Ini bertanyanya Kepada berhala Nggak bertanya Bukan pada berhala Karena dari belakang Dia bilang Allah tadi Allahnya nggak bisa makan Allahnya nggak bisa bicara Iya Makanya Awf Malik itu Yang ada di live chat itu Jangan sampai bertanya Kepada Allahnya Apakah kamu tidak makan Begitu Nanti kalau bertanya Nggak dijawab Nanti Ditampar pula Dengan tangan kanan Dikutuk Gekera Pak Kalau ditanya Bertanya dia Iya makanya Jadi jelas ya Ini Supaya kita nggak Nggak mengatakan Apa Ibrahim ini Bertanya kepada berhala Nggak bukan Bukan berada Kepada berhala Karena ini jelas Dari belakang Karena dari belakang Tidak mungkin bertanya Kepada kamu tidak makan Karena mulutnya tidak kelihatan Gitu loh Pak Maksud saya Pak Atau karena tidak Makan Pak Kenapa Makanannya kira-kira apa ya Kalau tidak dimakan Gejak Kan nggak kelihatan Bukan dari belakang Makanya batu-batu kecil Jadi bukan Menanyakan pada berhala Bukan ini Bator Videomu ditutup Bencet ya Jadi pada poinnya Ini tidak menanyakan Kepada berhala Bukan Ya kan Menanyakan kepada Allahnya Allahnya Ibrahim ini Begitu Tapi kemudian Tidak dijawab Marahnya kepada berhala Jadi saya jadi agak aneh Kenapa Bertanya kepada Allah Kok marahnya kepada berhala Berhala itu Buat pelambiasan Pak Oh sama kayak Misalnya ada itu ya Bu Piring melayang itu Bu ya Itu kan juga kadang Biasanya kan piring itu Jadi piring jadi melayang Nah di rumah Pak Al-Fat Sering ada piring melayang gak sih Saya sering Dengar dari cerita teman-teman Itu ada piring melayang Ada bantal melayang Ada gelas melayang Piring terbang Iya Jadi begitu ya Jadi kalau memang Sudah wajar ini Pak Karena memang Ibrahim Sering berbuat Tapi orang lain yang dikesekan Apa tuhnya Begitu ya Nah ini jadi pertanyaan ini Nah kemudian ada lagi Sebetulnya yang ada di bawahnya ini Kalau kita baca ya Nah yang Ayat berapa nih Nah ayat 97 ini 97 dan 98 Coba-coba kita baca ya Mereka berkata Dirikanlah suatu bangunan Untuk Membakar Ibrahim Lalu lemparkanlah dia Kedalam api yang menyalahnya lah itu Maka hendaklah Melakukan Eh mereka Mereka hendak melakukan Tipu muslihat kepadanya Maka kami jadikan mereka Orang-orang hina Nah Ini gimana nih Bangunan ya Didirikan bangunan ya Kemudian untuk menipu Kalau untuk membakar kan Harusnya gak usah bangunan Untuk menipu Kan begitu Jadi maksudnya Kalau saya membaca ini Melihatnya kan begini Orang-orang itu Menirikan bangunan Kemudian Ibrahim itu ditipu Supaya masuk ke bangunan itu Nah ternyata disitu ada Ada Api gitu loh Ya coba kan Itu membakar itu kan Dalam kurung itu kan Tambahan ya Pak ya Iya Coba bacanya kan Dirikanlah Suatu bangunan Untuk Ibrahim Pernah dong Ibrahim Dibikinin bangunan rumah Tapi untuk menipu itu Bu Rumah itu untuk menipu Kalau dibaca di 98 Mereka hendak melakukan tipu muslihat Lalu lemparkanlah dia ke dalam Api Kalau dalam kurung Artinya tambahan Tambahan artinya bonus Ya makanya Ikuti Pak Al-Fatibu ya Gini Mereka berkata Dirikanlah suatu bangunan Untuk Ibrahim Jadi kan bangunan Sudah didirikan Lalu lemparkan Ke dalam api Jadi dia diiming-imingin Bangunan Setelah bangunan Jadi dia dilemparkan Ke dalam api Ya ditipu aja itu Tipu kan Ya Di 98 jelas kok Dia ditipu Nah Tapi terus 99 Pak 99 ini Ibrahim ini meminta Suatu Dia ngadu Dia ngadu ini Pak Nggak ngasih sama Tuhan Ini kan mengadu Karena ditipu Nabi ya Kayak bawang gitu Mama-mama Itu Ditipu kan Minta petunjuk kan Nah itu Itu ngaku itu Setelah minta petunjuk Apa yang dilakukan Diberi anak Begitu loh Jadi Saya nggak ngerti Sambungannya apa Antara diiming-imingin Salah Palpati sebenarnya Nyambung Coba Didirikanlah bangunan Tapi setelah Seperti yang Pak Emen bilang tadi Setelah diberikan Bangunan Dia ditipu tuh Dilemparin ke api Lanjut Ke bawahnya Pak Ke bawahnya Pak Mereka adalah menipu kan Ditipu kan Ini maka Ditipu kontraktornya Bu Iya Bentar Pak 99-99 nya 99 nya Dia ngadu Sama Tuhan Dia dikasih lah Dia kalau anak kita Ngadu nih Mama Aku di Nisa Oh yaudah nak Kamu tenang aja Ini tak kasih anak Gitu lupa Dikasih anak Habis dikasih anak Kan Terus bermimpi kan Bermimpi kemudian Akhir-akhirnya kan Dikasih kambing Nah jadi Apa hubungannya Antara Apa hubungannya Antara Apa Bangunan tadi Yang ditipu tadi Dengan api itu Dengan kambing Jadi Jadi saya jadi Bingung ini Akhirnya bakat kambing Pak Al-Fatih Jadi disini Pak Al-Fatih Pergi mengadu Yang mau diadukan Siapa lagi Yang mau diadukan Yang mau diadukan Disini Bang Siapa yang diadukan Ini kan dia pergi Mengadu Menghadap Tuhan Ya kan Nah siapa lagi Yang mau diadukan Coba ayat diatasnya tuh Coba ayat ya 97 97 ya 97 ini kan Abraham Nah disini kan Mereka berkata Dirikanlah suatu bangunan Untuk Ibrahim Lalu lemparkan Lihatlah api yang menyala-nyala Jadi habis disini Bang Dilemparkan Ibrahim Ini ke api yang menyala-nyala Nah 98 nya Mereka hendak melakukan Tipu mulai Kepadanya Maka kami jadikan mereka Orang ingina Ini kan sudah jadi orang hina Gara-gara melempar Ibrahim ke dalam api Tapi di dalam api Ini Ibrahim Pergi mengadu lagi Sama Tuhan Ini gimana nih Sudah di dalam api Yang menyala-nyala Tapi Masih sempat-sempatnya itu loh Pergi mengadu kepada Tuhan Yang mau diadukan ini Sudah dijadikan orang hina semua Hina Hina itu apa sih Hina itu kan dihina berarti Dihina kan gak apa-apa Misalkan Bapak dihina Bapak dihina kan berarti hina kan Kan gak apa-apa Pak dihina itu Pak Ya berarti kalau pergi lagi diadukan Dihina ke dua kali kayaknya nih Iya Dihina itu artinya apa sih Hina kan dihina Dihina itu kan gak ada efeknya apa-apa Sebetulnya kalau dihina Iya Gak ada Karena saya dihina oleh teman saya Kan saya gak apa-apa sebetulnya kan Ada Merasa terhina Itu kalau saya merasa terhina Kalau saya gak merasa apa-apa Kan gak merasa apa-apa jadinya Oh disini Bapak kena covid Kalau gak terasa apa-apa lagi Oh ternyata disini Ternyata disini Pak Lepati Ternyata disini Pak Lepati Gara-gara ini masuk ke dalam api Yang menyalah-nyalah Ibrahim ini Akhirnya Dia meminta anak yang sale ya Di dalam api itu Iya Gara-gara dilempar ke dalam api Mungkin karena Cica tidak mau matikan api itu Malah Niupe Supaya ini Akhirnya mengadu Baru dikasih Baru dia minta anak yang sale Oh gitu Jadi gak ngerti saya hubungannya apa Cuma dia hubungannya dari atas bang Mulai dari atas 97 kan menyambung itu Nyambung Iya menyambung betul Ya disini kan dia dirikan bangunan Ibrahim untuk mau dipakai ini Ibu dia kan Lalu Ibrahim dilemparkan ke dalam api Yang menyala-nyala Akhirnya Mereka yang mau tiba-tiba Maka kami jadikan mereka orang yang hina Jadi waktu sudah dihina Gara-gara Ibrahim ini dibuang Ke dalam api yang menyala-nyala Nah ayat 199 nya coba Minta petunjuk 99 nya Akhirnya dia pergi menghadap Tuhan Waktu di dalam api yang menyala-nyala ini loh bang Akhirnya dia memberi petunjuk Nah petunjuk yang diberikan ini Dia mau dapet anak yang sale Coba ayat 100 nya bang Iya terus hubungannya apa ya Sama api tadi ya Nah enggak Iya enggak tahu ini 101 nya 101 nya 101 nya Dengan anak yang amat sabar Nah enggak Terus hubungannya apa Dengan api tadi Dengan anak ini Dia bermimpi Dia bermimpi Tapi mimpinya ini Mimpi dari setan loh pak Pak Emen Ini pak Emen Karena mimpi buruk kan dari setan Oh iya Tapi masalahnya kenapa Ibrahim ini Mempercayai mimpi dari setan Kan begitu Nah coba disini bang Lihat Betul-betul disini nih Alas WT ini Tidak bisa bahas Indonesia Maka tak kala anak itu Sampai pada umur yang sanggup Kok ada namanya umur yang sanggup Tidak ada itu sebetulnya Maka tak kala anak itu Sampai berusaha bersama-sama Ibrahim Nah kan begitu kalau gak ada dalam burungnya Nah yang nampak umur yang sanggup ini siapa bang Berarti Ibrahim ini pengusaha pak Oh iya kali ya Pengusaha Akhirnya anak itu berusaha bersama-sama Ibrahim Berarti jadi pengusaha Oh iya Benar ini Benar Ibrahim ini pengusaha Setelah dia Setelah habis dibuang ke dalam api yang menyala-nyala Iya Iya itu makanya Kalau dongeng itu Enggak tahu Aspek sejarah Enggak tahu aspek Nah harus cerita Ada dua hal yang hilang dalam Al-Quran itu Kapan dan dimana Yang berurutan itu cuma nomor ayatnya Yang berurutan itu cuma nomor ayatnya Cuma lompat-lompat itu Sebenarnya narasinya Kronologis dan geografi Iya Itu dua hal yang hilang dalam Al-Quran Dimanapun itu semua Al-Quran itu hilang Itu kapan dan dimananya Kronos Kemudian ya Ini Abraham ini kan bermimpi Menyebelih Nah ini kan mimpi dari setan Nah kenapa terus diikuti Itu yang saya masih bertanya-tanya Karena kalau dari Muhammad sendiri mengatakan Mimpi buruk itu dari setan Mimpi baik itu dari Allah Kan begitu Lalu kenapa Kenapa mimpi ini justru diikuti oleh Ibrahim kalau memang itu dari setan Mungkin karena dia gak meludah kali pak Iya gak meludah ke kiri Baik Baik buruknya mimpi Itu relatif Benar Betul Misalnya begini Misalnya begini Mimpi basah Bagi Al-Fati kan baik Karena Al-Fati hobinya memang gitu Tapi bagi saya kan gak baik Nah Iya kan Bagi pembantu nya gak baik Cuci spray lagi Nah Jadi relatif Bagi saya Saya kan gak suka hal-hal begitu Bagi saya baik Nah tapi bagi Al-Fati Suka kan hobinya begitu Bagi Al-Fati baik Jadi ini mimpi ini baik atau buruk pak Mimpi menyembeli anak ini pak Apa Ya tergantung pak Tanya ke mana Anaknya itu anak apa dulu dong pak Anak babi Anak apa Tapi akhirnya mimpi ini ya Kalau kita pikir-pikir lagi Mimpi ini kan gak terjadi sebetulnya Jadi apakah mimpi seorang nabi itu Bisa tidak terjadi Kan begitu Ini banyak sekali pertanyaannya nanti Terus akhirnya Dikasih kambing kan Dikasih kambing Nah kambing itu apa hubungannya dengan Bangunan yang didirikan tadi itu Mau bakar kambing pak Al-Fati Buat sate pak Akhirnya bakar kambing jadi sate Gila lihat Itu mungkin hikmahnya ya Mungkin biasanya pak Emen kan Kita mesti mengambil hikmahnya Tapi yang parah itu bang Ayat 103 nya tuh Itu parah itu Kedua nya telah berserah diri Dan Ibrahim memberikan anaknya Di atas pelipisnya Sebesar apa pelipisnya anak Ibrahim ini Pelipis itu apa ya Ya pelipis Tulang pipi Agat alis Panjangnya berapa meter Mukanya Ibrahim ini bang Gak panjang pak Cuman dua kali Daman bola doang Ini lho anaknya ini kan Di atas pelipisnya nih Di atas alisnya itu kan Bukan di atas Bisa dibayangkan Kalau anaknya ini 1,5 meter berarti Wajahnya Ibrahim ini Paling kurang 3 meter Karena baru alisnya nih Saya kan sudah perumpamakan tadi Apabila ada-ada kecil Menulis segala sesuatu Yang perbendaharaan katanya belum banyak Sehingga ya begini Anak kecil kan kadang-kadang gak tau nih Dimana apa itu pelipis Salah-salah pipis Kan gitu Gara-gara dia naruh anaknya Di atas pelipisnya ini Maka disitulah nyata kesabaran keduanya Apa hubungannya itu Gara-gara dia naruh anak di pelipis Baru nyata kesabaran Ini hanya bisa kita tanyakan kepada orang yang menulis Ketika dia sudah dewasa nanti Bapak Al-Fatih Bapak Naruh di pelipis Bapak Nanti Bapak itu kesabaran Bapak gak Oke lah jadi teman-teman ini gini Pada saat di pelipisnya Pak Al-Fatih Langsung dan Kamil panggil dia Hai Ibrahim Berarti gak boleh taruh di pelipis Dia dipanggil Hai Ibrahim Berarti Pak Al-Fatih ini Biar bikin apa Pak Al-Fatih ini Gak bisa jadi orang sabar Oh iya Gak mungkin anaknya bisa di atas pelipis Hai Debo Oh begitu Jadi begini ya teman-teman Saya tadi kan Pada awalnya mau menjelaskan Ternyata sampai di tengah-tengah itu Saya malah ada pertanyaan Dan di akhir-akhir malah ditambah pertanyaan Jadi ya sudahlah Saya jadi tambah Gak ngerti nih Apa sebetulnya yang mau saya sampaikan ini Maaf ya Pak Al-Fatih Maaf ya Yang mudah aja gak bisa dimengerti Udah rapih mudah Pakai bahasa Arab Kan katanya bisa dipahami Bukan masalahnya Ini si Nebu ini Apa si Abdul gimana ya Sudah berapa kali saya katakan Bukan masalah mudah Bukan masalah sulit Ini masalah siapa yang nulis gitu loh Allah kan sudah jelas Pak Itu mudah Pak Penjelasan yang sempurna Kan ada yang begitu juga kan Penjelasan yang sempurna itu dimana itu Sempurna kan relatif Nah begini loh saya katanya Tergantung dari membacanya Bagi saya itu sempurna Bagi Al-Fatih belum Misalnya begini Tingkatan saya ini tingkatan anak SD Penulis Ketika dibaca anak TK Anak TK itu anggap itu sempurna Paham? Ini firman Allah Saya tidak ngomong firman Allah dulu Saya hanya bicara Masalah teori relatif Paham teori relatif Relatifitas Mau dikutuk jadi kerak Pak Mordekai mau dikutuk jadi kerak Jadi kalau dalam hal sederhana Sempurna Ketika anak SD menulis Segala sesuatu dibaca oleh anak TK Bagi anak TK adalah sempurna Iya kan? Tapi tulisan saya Kalau dibaca oleh anak sarjana Itu dianggap tidak sempurna Loh banyak loh Pak yang dokter Kayak gue baca ini Pak Jadi saya jadi malah ada pertanyaan lagi nih Jadi ketika Ibrahim itu Ketemu dengan Allah yang ada di bintang-bintang tadi Yang di ayat berapa tadi? Jangan banyak tanya gigi grahamnya nanti Jadi kesimpulannya Jangan banyak tanya Kalau sekiranya menyusahkan kamu Gini-gini loh Pak Maksud saya begini Tadi kan Ibrahim kan bertemu dengan Bintang dikatakan Tuhan ternyata bukan Matahari juga bukan Nah ternyata ketemu Oh ini Allah Apakah saat ketemu itu Kemudian dia juga bertanya Apakah kamu tidak makan? Gitu kan Tidak seperti pertanyaan ini Apakah ada tambahan begitu sebetulnya Kan jadi pertanyaannya jadi begitu Ya sudah lah saya ini malah jadi banyak pertanyaan Padahal awalnya mau menjelaskan Jangan seperti semalam Saya jelaskan panjang lebar Ujung-ujungnya kena prank Mimpi rupanya Tapi kalau bikin judul Bang Jangan tanggung-tanggung Kalau bikin judul itu Judul puitis Kalau tulisannya disitu cecak Oh cecak Tambahin sekalian Dimana nasibmu kini Itu sebenarnya gak salah juga Kalau ada yang mengatakan Oh ini sudah sempurna Tidak ada satu orang pun sekiranya Yang dapat membuat seperti ini Betul Tidak ada seorang pun Bagi siapa dulu Bagi anak TK Yang gak mampu Bagi anak SD mampu Ini adalah mujijat Tapi tidak ada yang tahu Itu kan udah ditulis Udah Sekarang begini Sekarang begini Anda bisa salahkan gak Kalau saya ngomong begini Tidak ada satu orang pun Yang bisa menulis Meniru karangan siapa Saya buat di abu-abu Tidak ada seorang pun Yang bisa meniru Karangan saya Saya tunjukkan lagi Pak Mur Ayat atasnya Pak Mur Saya tadi baca itu Juga gak ngerti Pak Mur Coba Pak Mur Kira-kira ngerti gak Terjemahannya ini Pak Nah ini Ayat 28 nih Pak Gimana Pengikut-pengikut mereka Berkata Kepada pemimpin-pemimpin mereka Sesungguhnya Kamulah yang datang Kepada kami dan kanan Nah coba Pak Ini begini Sesungguhnya Kamulah yang datang Kepada kami dan kanan Sesungguhnya ketahului Yang datang kepada kami Dan kanan Maksudnya kanan Dengar dulu saya bicara ya Anda bertanya Saya menjelaskan Oke Paham Nah kalau saya menjelaskan begini Kanan artinya Karena tidak Karena Kebiasaan Kedua-duanya itu Tangan kanannya Tangan kanan Bukan Pak Ini jalannya Nyerong kanan Pak Ini kan ada tertulis Bahwa kedua belah tangannya Dua-duanya tangan kanan Jadi hanya bercerita sebelah kanan Oh gitu Paham Pak Itu perang saya gak ngerti ya Sesungguhnya Memang gak ada tangan kirinya Gak ada tangan kirinya Cacat Gak ada kirinya Maka disitu kanan Cacat Pak Alfati Kenapa gak bisa mengerti Jawabannya di ayat 9 Pemimpin-pemimpin mereka Menjawab Sebenarnya Pak Alfati Tidak beriman Kalau Kalau saya harusnya begini loh Sesungguhnya Kamulah yang datang kepada kami Dan mereka Itu Saya ngerti mas Yan Kalau sesungguhnya Kamulah yang datang kepada kami Dan kanan Ini jadi